Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita Malam ini kita masuk ke episode yang baru Seperti janji saya minggu lalu Bulan ini kita akan masuk ke tema keindonesiaan Mumpung bulan Agustus Kita awali dari Pak Cokro malam ini minggu depan Tan Malaka Kemudian kita tirakatan di minggu ketiga Kemudian kita ulang Soekarno Cuma fokusnya tentang Indonesia Dan minggu terakhir kita ngomong tandemnya Bapak Hatta Ini sudah ngaji sesi ke 100 sekian Sudah panjang Sudah lama Satu dua orang sudah mulai kenal Dan ya karena lamanya itu bukan karena istimewanya Ya jadi harus siap mental Nanti pasti ada yang mengapresiasi Pasti ada yang mengkritik Bila perlu sebentar lagi nanti ada yang maki-maki Biasa saja tidak masalah Yang penting jangan lupa Niatnya Apapun yang terjadi Kita ngaji Hanya untuk cari ilmu Atau kayak di filsafat kebahagiaan kemarin Tidak usah pakai alasan Karena Kita tahu bahwa ngaji itu baik Titik Itu Kalau di filsafat kebahagiaan Rasa bahagianya Enduring Enduring itu long lasting Tidak ada akhirnya Tapi kalau pakai alasan Ketika alasannya hilang Ya Ngajinya tidak jalan Tidak membahagiakan lagi Jadi tidak usah pakai alasan Pokoknya ngaji itu baik Kalau di filsafat kebahagiaan kemarin Nanti kan level paling rendah Alasan kebahagiaan itu Enak dan tidak enak Kalau alasannya ngaji itu enak Atau tidak enak Ya Enaknya tidak tahan lama Bahagianya tidak tahan lama Begitu keenaannya hilang Kita tidak bahagia lagi Kalau enaknya gara-gara kopi Yang nyeduh siapa Begitu Yang nyeduh itu tidak nyeduh lagi Ganti orang sudah tidak enak Ngaji juga begitu Mungkin Kapan-kapan saya berhalangan Ada penggantinya Jadinya tidak enak lagi Karena kalian tergantung Enak dan tidak enak Itu level paling bawah Pacaran juga begitu Kalau enak dan tidak enak Itu mesti sebentar Apalagi suami istri Kalau dasarnya hanya enak dan tidak enak Tidak akan tahan lama Ada naik kelas sedikit Achievement Achievement itu pencapaian Kamu punya target Pak saya targetnya Menguasai filsafat Islam Itu target namanya Ini lebih lama Dibandingkan enak dan tidak enak Tadi bahagianya Cuma ya tetap Tidak panjang Karena begitu targetnya tercapai Selesai sudah Bahagianya hilang Ganti dengan target baru Keinginan baru Karena manusia itu kan Tidak ada habisnya Begitu juara champion Tidak ada satu bulan Sudah mikir Session yang akan datang Senengnya tadi sudah hilang Padahal itu pencapaian Tapi ya sudah selesai Lulus cum laude itu enaknya Sampai wisuda Setelah wisuda Mau ngapain ya Ganti cerita Sudah hilang Achievement Jadi bahagianya Lebih panjang daripada enak Dan tidak enak Tapi juga terbatas Di atas itu Contribution Contribution itu Manfaatnya Ngaji ini ternyata Bermanfaat bagi orang lain Atau bagi banyak orang Itu lebih panjang Rasa bahagianya Dibandingkan sekedar achievement Tapi juga Ada batasnya Kontribusikan juga Ada batasnya Yang paling tinggi Itu yang tadi Kalau bahasa Filsafat kebahagiaan Kemarin ultimate good Kebaikan yang puncak Jadi kalau Pengen bahagianya Ngaji itu lama Tidak usah nyari alasan Jadi sudah Kenapa kok kamu Ikut-ikutan ngaji Tiap malam gemis Ya karena menurutku Ngaji itu baik Titik Selesai Sudah kamu Tidak ada Anunya sudah Tidak ada Yang bisa bikin kamu Koma atau titik Ya pokoknya baik Jalanin saja Nah itu lebih Enduring Lebih tahan lama Kalau dalam agama Itu namanya ikhlas Tidak pamrih Tidak pamrih apa-apa kok Kenapa kamu puasa Bukan karena puasa itu Sehat Bukan karena puasa itu Bikin kita Semakin jernih pun Tidak Ya karena puasa itu Baik Yang nyuruh Allah Yang maha baik Pastinya baik Selesai Tidak panjang lebar Tapi lebih tahan lama Oke Itu untuk Menyikapi Ngaji ya Mungkin Ada yang banyak Satu dua orang Kenapa kok diadakan Ngaji filsafat Jawabannya simple Karena menurut saya Ngaji itu baik Selesai Tidak ada kan orang Yang berani bilang Ngaji itu jelek Ngaji itu baik Dan ilmu itu Pasti penting Tidak ada yang Orang berani bilang Ilmu itu tidak penting Oke Tapi filsafat kan Bikin sesat Nah itu tergantung Ya kan Agama juga bisa Lu menyesatkan orang Bikin orang jadi jahat Nah jawabannya tetap tergantung Filsafat juga begitu Filsafat bisa melahirkan Orang ateis Yang benci agama Anti Tuhan Tapi banyak juga Melahirkan Orang-orang religius Yang sangat jatuh cinta Pada Tuhan Dan agama Jawabannya tergantung Panjang Kalau ingin tahu Jelasnya Ya ngajilah Filsafat Kan gitu Jadi jawabannya Simple-simple Biar tidak ada Debat Karena debat itu Biasanya mentalitas kita Ketika Ada debat Solusinya Tidak ketemu Hasil akhirnya Ya cuma Menegaskan bahwa Kita berbeda Cuma itu saja Syukur-syukur Tidak jadi musuh Biasanya malah Tidak jadi musuh Oke Bismillah Bulan ini Kita ketemu Sama Orang-orang yang Mencintai Indonesia Sejak awal Bahkan sebelum Indonesia Lahir Jadi orang-orang yang Cinta itu kan Orang-orang yang Berani berkorban Mau berkorban Untuk Indonesia Meskipun Indonesianya Belum wujud Masih sedang Digodok Itu kan Luar biasa Belum ada Wujudnya Sudah dicintai Sedemikian rupa Jarang orang bisa Begitu Nyari alasannya Kalau tadi pakai alasan Itu lebih susah Dibandingkan hari ini Kamu hari ini Mencintai Indonesia Kan lebih simpel Karena barangnya ada Wujudnya ada Kalau dulu Itu masih belum ada Orang masih merabah-rabah Harusnya seperti apa Itu jatuh cinta Kayak kamu Jatuh cinta Sama Lawan jenis Padahal kamu Tidak pernah ketemu Hanya diceritai saja Hanya kira-kira saja Itu sudah jatuh cinta Itu kan beda Rasanya dengan Orangnya ada Tiap hari kamu ketemu Orang-orang kayak Pak Cokro ini Saya sebutnya Pak Cokro Karena beliau Gayanya egaliter Meskipun bangsawan Harusnya Lengkapnya Beliau itu R Raden Karena masih keturunannya Bupati Cuma dia tidak mau Pakai gelarnya Lahirnya dari Madiun Ada yang bilang Dari Ponorogo Dia masih Cucunya Bupati Madiun Cokro Aminoto Haji Hanya ditulis Haji itu kan Gelar yang lebih egaliter Daripada Raden Kalau ditulis Raden Itu kan kesannya Kalau zaman itu Kelompok priayi Bangsawan Yang Tidak buli Tidak buli Sembarangan Jadi bangsawan Intelektual Orang pinter Haji Umar Said Cokro Aminoto Cuma dia lebih suka R nya dibuang Dan Mengidentifikasi diri Sebagai rakyat Makanya tidak mau pakai Kalau di foto-fotonya Kan cuma pakai Blankon Pakai Sarum Kayak Anu itu Modelnya sarum Cuma Kalau Orang kayak Cokro Aminoto Itu pakai Sarum Itu Menurut saya Bukan Apa Merakyat Merakyat dalam arti Dia menurunkan Derajatnya Di level rakyat Tapi justru Sarumnya yang naik kelas Coba kamu lihat Ketika Jokowi Pakai sarum Itu kan Kamu memahaminya Bukan Wah Sarum Jokowi sekarang Kayak rakyat Tapi kan tidak Justru sarumnya Sekarang Kayak presiden Jadi Sarumnya yang naik Bukan Jokowinya yang turun Nah itu Menurut saya Kasusnya Dengan Cokro Juga begitu Ketika sarum Dipakai Cokro Dia jadi identitas Seorang Intelekt Identitas Orang pintar Orang jaman itu Nah itu Cokro Aminoto Bagi saya Cokro ini Guru bangsa Yang sejati Semua Ideologi Yang bertarung Di Indonesia Sampai hari ini Itu bibitnya Yang menanam Pertama Pak Cokro Ini Dia Gurunya Soekarno Ya kan Muso Kartosuwirio Semakun Bahkan Di beberapa sumber Banyak sekali Yang berguru ke beliau Termasuk Bu Yahamka Tanmalaga Dan kawan-kawan Dan Dahsyatnya Pak Cokro Ini Orangnya Inspiring Jadi Guru yang Paling sukses Itu kan Yang Menginspirasi Murid-muridnya Dan Ya kan Manusia itu Beda-beda Yang dibangkitkan Beda-beda Di antara Murid-muridnya Ada yang terpesona Bagian Waktu Pak Cokro Ngomong apa Ada yang terpesona Waktu Pak Cokro Ngomong apa Ada yang terpesona Waktu Pak Cokro Ngomong apa Sehingga Hasilnya macam-macam Ya kayak Mungkin kayak Ngaji Filsafat ini Ada yang suka Tema Jawa-Jawa Kelenik-kelenik Ada yang suka Tema Filsafat Barat Ada yang suka Tema Tasawuf-Tasawuf Sufi Ada yang macam-macam Dan Ya biasa Dari banyak kepala Muncul Banyak gagasan Banyak ide Banyak inspirasi Tapi tetap Gurunya Pak Cokro Aminoto Jadi Bagi saya Dia lah The real Guru bangsa Yang sejati Guru bangsa Yang real Dari beliau Nanti lahir Ideologi macam-macam Mulai Ada komunisme Islamisme Termasuk Nasionalisme Pertarungan tiga Ini kan sampai hari ini Masih langgeng Dengan Bentuknya Yang berubah-ubah Dan bertransformasi Macam-macam Sosialisme Nasionalisme Dan Islamisme Ada banyak Gelar Bagi Pak Cokro Itu saya Saya lihat Ada tiga Yang paling populer Yang pertama Dia Di SI Nanti kan dia Jadi ketuanya Sarekat Islam Yang awalnya Namanya Sarekat Dagang Islam Yang didirikan Kiai Saman Hudi Oleh Dan nanti Pak Cokro Melanjutkan D-nya D-nya dihapus Karena Bagi Pak Cokro Aminoto D ini Tidak luwes Ketika ada SDI Rasanya Keurusannya Cuma Bisnis Sama Dagang Tidak bisa Masuk kemana-mana Padahal Visinya Luas Maka Dipakailah S-D-S-I Tidak pakai D lagi Sarekat Islam Dan nanti Tahun 19-12 Dari situ Berdiri Organisasi Kebangkitan Islam Indonesia Pertama Namanya Sarekat Islam Jadi Ada beberapa Pihak yang Mengkomplain Budi Utomo Sebagai Organisasi Pertama Ada yang Pro Ada yang Kontra Yang kontra Maunya Ya bukan Budi Utomo Ya SI Ini Gelombang Kebangkitan Awal Ya sudah Menurut saya Tidak usah Debatlah Dua-duanya Tidak masalah Dua-duanya Sama-sama Penting Ada kontribusinya Siapa yang Lebih awal Menurut saya Itu diskusi Belakangan Saja Kalau Indonesia Sudah beres Ya kan Kita banyak Mendiskusikan Hal-hal Yang Ngapain Didiskusikan Sama-sama Penting Kayak Kemarin Dulu Waktu Perempuan Diskusi Kartini Harusnya Tidak sebesar Itu mitosnya Harusnya Banyak Perempuan Lain Diangkat Semua Kalau memang Ada Kesempatan Semua Perempuan Penting Pejuang-pejuang Perempuan Tidak ada Yang tidak Penting Jadi Bukan Kartini Dikecilkan Yang lain Dibesarkan Tapi Kalau memang Bisa Besarkan Semua Semuanya Penting Ngapain Mendiskusikan Mana dulu Mana yang Lebih besar Semuanya Penting Punya Peran Itu Itu yang Kita Sering-sering Energi Kita Habis Di situ Oke Di SI Kalau Saking Besarnya Pengaruh Pak Cokro Ini Beliau Dapat Gelar Khusus Yang Utama Itu Kalau Orang Pidato Biasanya Yang Saya Cintai Bapak Siapa Pak Kiai ABCD Yang Saya Muliakan Khususus Untuk Pak Cokro Ini Gelarnya Yang Utama Yang Utama Raden Haji Umar Sa'id Cokro Minato Jadi Gelarnya Yang Utama Oke Ya Tau Kalau Ada Yang Mau Pakai Gelar Boleh Kalau Saya Mungkin Yang Terbelakang Yang Terbelakang Oke Jadi Kalau Orang Belanda Menyebutnya Raja Hindia Tanpa Mahkota Atau Raja Jawa Masa Depan Saking Besarnya Pengaruhnya Bahkan Nanti Beberapa Kalangan Keraton Kalangan Jawa Menganggap Pak Cokro Inilah Ratu Adil Di Jawa Ratu Adil Itu Namanya Adalah Heru Cokro Kebetulan Namanya Pas Sama Sama Cokro Jadi Ini Ratu Adil Yang Sejati Meskipun Pak Cokro Sendiri Bilang Ratu Adil Itu Bukan Sosok Manusia Tapi Ratu Adil Itu Ideologi Yang Bisa Membebaskan Indonesia Dari Penjajahan Jangan Dicari Orangnya Jadi Carilah Konsepnya Konsep Konsep Yang Membebaskan Indonesia Itulah Sang Pembebas Sejati Ratu Adil Orangnya Bisa Satu Dua Tiga Empat Lima Mungkin Banyak Semuanya Mengsukseskan Konsep Ratu Adil Itu Versinya Pak Cokro Jadi Dia Tidak Suka Disebut Ratu Adil Ya Meskipun Karena Kebesarannya Pengaruhnya Orang Saking Kagumnya Lihat Pak Cokro Kumisnya Jangan Melintang Bikin Orang Geder Kalau Lihat Suaranya Mantep Itu Yang Di Idol Dibolakan Oleh Soekarno Sama Pak Cokro Kalau Sedang Orasi Orang Melungu Semua Dan Itu Yang Diteladani Oleh Soekarno Soekarno Yang Orasinya Mantep Itu Kiblat Cokro Aminoto Suaranya Bariton Berat Dan Keras Jangan Dibayangkan Kayak Di Film Cokro Masih Kurang Ampuh Terlalu Ganteng Menurut Saya Kamu Jadi Gagal Fokus Jadi Yang Dilihat Dramatisasi Dan Pemainnya Cakep Cakep Terlalu Bersih Filmnya Terlalu Mulus Harusnya Agak Kotor Kotor Dikit Zaman Perjuangan Zaman Itu Belum Ada Londre Jadi Bajunya Enggak Harus Mulus Mulus Bersih Setrikaan Semua Saya Saya Tidak Nggak Nggak Ya Bisa Agak Kumuh Kumuh Kumul Dikit Mungkin Tiga hari Rapat Jadi Masih Ada Bau Agak Kumul Tidak Masalah Jaman Perjuangan Filmnya Mulus Mulus Cakep Cakep Bersih Bersih Oke Belandanya Dialeknya Indonesia Kebalik Kalau yang Harusnya kan Kalau film Barat itu Yang main Indonesia Biasanya kan Di 17an itu Indonesianya Pakai Dialek Belanda Cuma Kata-katanya Indonesia Kayak Filmnya Si Pitung Itu kan Dasar Kamu Itu Indonesia Cuma Pakai Dialek Belanda Maunya Pak Cokro Termasuk Orang Yang Tidak Suka Istilah Hindia Belanda Istilah Indonesia Memang Belum Lahir Beliau Sukanya Istilah India Timur Untuk Indonesia Jadi Karena Memang Sebelum Pecah Itu kan Jazirah Indonesia Itu kan Saya Tidak Tau Mungkin Ada Satu Masa Ketika Pulau-pulau Indonesia Itu Kayak Pulau Yang Pecah Terserat Itu D Ngitungnya Sama Kayak Satu Kepolauan Dengan Hindia Jadi Makanya Disebutnya Hindia Belanda Teritorinya Itu Makanya Istilahnya Karena Dijajah Belanda Terus Disebut Hindia Yang Dijajah Belanda Hindia Belanda Tapi Pak Cokro Lebih Suka Pak Istilah Hindia Timur Oke Nanti Kita Lihat Sosoknya Raja Jawa Masa Depan Meskipun Beliau Umurnya Tidak Panjang Sekitar 52 A54 Lahirnya 1882 Meninggal 1934 Jadi Sekitar 50an Sekian Tapi Pengaruhnya Luar biasa Tidak Sempat Menikmati Indonesia Merdeka Tapi Beliau Beliau Yang Menanamkan Bibit Bibit Ideologi Yang Sekarang Berkembang Sampai Kemudian Lahir Pancasila Menurut Saya Bibitnya Antara Lain Yang Menyemaikan Adalah Pak Cokro Ini Oke Malam Ini Kita Lihat Overview Aja Beberapa Gagasan Gagasannya Bagi Banyak Orang Mendahului Jamannya Kita Kan Sering Kalau Mengkaji Tokoh Ini Mendahului Jamannya Kalau Menurut Saya Mungkin Tidak Tepat Persis Mendahului Jaman Hanya Saja Memang Isu Yang Diangkat Itu Isunya Universal Problem Yang Di Era Manapun Ada Sehingga Solusinya Itu Rasanya Cocok Terus Jadi Bukan Mendahului Jamannya Jaman Itu Juga Ada Problem Semacam Itu Kebro-brokan Moral Penindasan Itu kan Tema-tema Universal Sejak Zaman Fir'on Juga Sudah Ada Semacam Itu Jadi Bukan Tokohnya Yang Mendahului Jamannya Tapi Memang Temanya Universal Kapanpun Dan Dimanapun Orang Butuh Dengan Isu Itu Karena Memang Di setiap Ruang Setiap Waktu Ada Isu Ini Itu Kalau Filsafat Kan Masuk Yang Model Perennialisme Itu Oke Nah Pak Cokro Juga Begitu Nanti Ada Beberapa Gagasannya Yang Rasanya Kalau Kita Bawa Hari Ini Itu Pas Sekali Ya 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 Memang Isunya Universal Atau Jangan Jangan Kita Ini Tidak Berkembang Sejak Dulu Bulet Aja Disitu Gegerannya Ya kan Antara Gegeran Antara Kelompok Nasionalis Islamis Atau Kelompok Sekuler Antara Kelompok Selalu Begitu Bulet Bulet Disitu Sosialis Yang Kadang Jadi ekstrim Jadi komunis Atau Tidak ekstrim Jadi sosialis Yang Bau Demokrat Nanti ada Sama Semua Yang Sini Demokrat Yang Pakai Prinsip Nasionalis Yang Sini Nasionalis Pakai Prinsip Demokrat Jadi Sini Namanya Nasdem Yang Sini Partai Demokrat Isini Podohai Bulet Nya Disitu Ya Oke Nanti Kita Lihat ya Apa Yang Ditawarkan Pak Cokro Beberapa Kalau Ada Yang Mau Ngangkat Di Tesis Disertasi Apa Skripti Menurut saya Menarik Beberapa Oke Ini Spiritnya Ini Disampaikan Di Kongresnya SI Di Bandung Yang Pertama Jadi Semangat Awalnya Pak Cokro Ya Jelas Karena Indonesia Zaman Itu Dijajah Pinginnya Indonesia Bebas Dari Penjajahan Tidak Wajar Untuk Melihat Indonesia Sebagai Sapi Perahan Yang Disebabkan Hanya Karena Susu Jadi Orang Berebut Sapi Karena Hanya Ngincer Susunya Kamu Tidak Boleh ya Kalau Hanya Ngincer Susu Ya Harus Untuk Semuanya Berharga Tidak Boleh Hanya Susunya Maksudnya Apa Hanya Ngincer Sumber Dayanya Peduli Amat Sama Sapinya Yang Penting Saya Dapat Susunya Ini Masalah Banyak Yang Mental Kita Hari Ini Itu Mau Indonesia Kayak Gimana Peduli Amat Mau Negara Kita Tawuran Kah Rusak Kah Monggo Yang Penting Aku Enak Itu Hanya Mekir Susunya Tidak Mau Diajak Susah Untuk Ngurusi Negara Ngurusi Bangsa Yang Penting Aku Enak Kelompok Ku Nyaman Dan Kita Semua Sejahtera Itu Berarti Apa Melihat Indonesia Kayak Sapi Perahan Yang Hanya Diincir Susunya Saya Tidak Tau Kopimu Itu Pas Susunya Oke Terus Tidak Lah Pada Tempatnya Untuk Menganggap Negeri Ini Sebagai Satu Tempat Dimana Orang Orang Datang Dengan Maksud Mengambil Hasilnya Dan Pada Saat Ini Tidak Lagi Dapat Dipertanggungjawabkan Bahwa Penduduknya Adalah Penduduk Peribumi Tidak Memiliki Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Masalah-masalah Politik Yang Menyangkut Nasibnya Sendiri Jadi Keliru Kalau Kalau Kita Anggap Negeri Ini Tempat Kita Nyari Keuntungan Kemudian Rakyat Itu Kita Jadikan Objek nya Objek Itu Berarti Kita Memutuskan Banyak Hal Tentang Mereka Tapi Mereka Tidak Pernah Kita Ajak Rundingan Kita Ajak Dialog Kita Anggap Mereka Mau Saja Padahal Kita Memutuskan Sesuatu Untuk Kepentingan Grup Kita Kelompok Kita Itu Semangatnya Kalau dulu Yang dilawan Belanda Jadi Kalau Pengen Aman Ini Ditafsirkan Melawan Belanda Bukan Melawan Siapa Siapa Meskipun Saya Bilang Tadi Pikirannya Tetap Relevan Dipakai Kapanpun Dan Dimanapun Kalau Memang Situasinya Pas Tidak Bisa Lagi Terjadi Bahwa Seseorang Mengeluarkan Undang-Undang Dan Peraturan Untuk Kita Mengatur Hidup Kita Tanpa Partisipasi Kita Ini Contohnya Banyak Banyak Aturan Banyak Undang-Undang Yang Yang Dibikin Itu Untuk Ngatur Kita Tapi Kita Tidak Tau Menau Tidak Pernah Diajak Rundingan Tidak Pernah Diajak Ngobrol Dulu Ya Zaman Belanda Kalau Zaman Sekarang Mungkin Tidak Ini kan Ceritanya Dulu Ini Kegelisah Pak Cokro Ada Ratusan Aturan Mungkin Ribuan Aturan Yang Dibikin Tanpa Melibatkan Orang Yang Diatur Itu Sudah Saatnya Diakhiri Katanya Pak Cokro Sudah Selesai Sudah Terlalu Lama Kita Dijajah Harusnya Kita Bebas Ini Sekitar Tujuh puluhan Tahun Yang Lalu Mungkin Ngomongnya Pak Cokro Tapi Di titik Tertentu Rasanya Masih Relevan Rasanya Saja Hasilnya Gimana Kamu Cari Sendiri Tapi Kita Butuh Orang Yang Punya Semangat Ini Semangat Itu Tidak Sekedar Pemahaman Tapi Juga Kesadaran Nah Kita Kalau Memang Ada Problem Ini Sudah Saatnya Kita Melakukan Transformasi Transformasi Kita Berjuang Sesuai Ruang Waktu Kapasitas Konteks Hidup Kita Masing Masing Kita Berjuang Sesuai Ruang Waktu Kapasitas Konteks Hidup Kita Masing Masing Oke Kita Lihat Lagi Ini Ada Idiom Yang Sangat Terkenal Dari Pak Cokro Jangan Salah Beliau Muslim Yang Sangat Kuat Memperjuangkan Islam Tanpa Harus Mengkonsepkan Secara Formal Dalam Bentuk Hilafah Sangat Kelihatan Bahkan Menurut Beberapa Kalangan Pak Cokro Ini Pikiran-pikirannya Yang nanti Dikenal Sebagai Sosialisme Islam Itu Agak Cenderung Pan Islamis Pan Islamis Itu Kalau Memungkinkan Orang Islam Seluruh Dunia Bersatulah Dari Situ Akan Wujud Islam Sebagai Rahmatan Lil'alamin Ada Kecenderungan Kesana Prinsipnya Pak Cokro Apa Hidup Kita Ini Harusnya Semurni Murni Tauhid Setinggi Tinggi Ilmu Sepinter Pinter Siasat Itu Kelihatannya Simple Tapi Luar Biasa Semurni Murninya Tauhid Artinya Apa Kita Harus Sadar Selalu Sadar Bahwa Kita Ini Orang Yang Beriman Beragama Kita Harus Mampu Menghadirkan Allah Di Setiap Titik Kehidupan Kita Tauhid Kita Harus Murni Tidak Boleh Ada Yang Ditakuti Dan Tidak Boleh Ada Yang Didewakan Selain Allah Dituhankan Selain Allah Itu Namanya Tauhid Semakin Tidak Ada Yang Menandingi Allah Semakin Murni Tauhid Kita Orang Yang Tauhid Murni Itu Tidak Punya Rasa Takut Maka Semurni Murninya Tauhid Berarti Apa Jadilah Orang Tangguh Yang Tidak Takut Apapun Selain Allah Yang Kedua Menepati Amanah Jadi Oleh Allah Kita Di Muka Bumi Ini Dikasih Tugas Itulah Tugas Sebagai Khalifah Jadi Di Antara Implikasi Tauhid Itu Apa Kita Jalankan Amanah Kita Kita Ada Di Dunia Ini Kan Tidak Iseng Ya Kan Allah Tidak Percobaan Bikin Jangan Coba Bikin Manusia Kayak Gini Eh Lahirnya Gini Coba Kalau Kayak Nikan Tidak Kalau Dalam Teologi Islam Manusia Itu Alam Semesta Termasuk Manusia Sifatnya Teleologis Ada Tujuannya Kalau Kalau Quran Disebut Katanya Allah Apa Mbak Anggap Aku Menciptakan Kalian Itu Hanya Untuk Iseng Saja Kan Tidak Ada Tujuannya Antara Lain Khilafah Khilafah Tidak Dalam Definisi Yang Sekarang Sedang Rame Setiap Orang Itu Punya Peran Kekholifahan Sendiri Sendiri Kamu Sebagai Mahasiswa Punya Tanggung Jawab Kekholifahan Dalam Ranahmu Sebagai Seorang Mahasiswa Dosen Juga Begitu Kamu Di rumah Sebagai Seorang Anak Punya Tanggung Jawab Kekholifahan Sebagai Anak Sadari Posisimu Sadari Tugas-tugasmu Sebagai Seorang Anak Itu Amanah Kekholifahan Jangan Salah Identifikasi Jangan Keliru Kalau Mahasiswa Jangan Gaya Kayak Dosen Kalau Bukan Hakim Jangan Menghakimi Kalau Bukan Jaksa Tidak Usah Menuntut Orang Lain Di Luar Skup Kita Jadilah Kerjalah Sebagai Kholifah Di Ranahmu Masing-masing Kulukum Ro'en Wa Mas Ulun An Ro'i Yatihi Itulah Tanggung jawab Kholifahan Jadi Santri Bergeraklah Di Ranah Kesantrian Tidak Tidak Usah Ir Tidak Usah Usil Sama Orang Lain Yang Punya Tanggung jawab Berbeda Di rumah Kamu Anak Jangan Gaya Kayak Bapak Nanti Bapak Dinasehati Jadi Levelnya Beda Urusannya Beda Jadi Semurni Murnya Tauhid Amanah Ya Lawannya Amanah Kan Hianat Tidak Boleh Hianat Terus Setinggi Tingginya Ilmu Kalau ini Sudah Bolak Balik Kita Ungkapkan Dalam Ngaji Jadi Kualitas Kita Ditentukan Oleh Sejauh Mana Wawasan Kita Jadi Kita Pertinggi Ilmu Setinggi Tingginya Makanya Dalam Ngaji Sudah Dibuka Lebar Lebar Pintunya Apa Saja Yang Mungkin Kita Belajar Kita Belajar Dan Kita Bukan Orang Cengeng Yang Kalau Belajar Ateis Terus Terpengaruh Ateisme Kalau Belajar Filsafat Jawa Terus Terpengaruh Filsafat Jawa Kalau Belajar Konghuju Terus Kalau Memang Begitu Berarti Kalian Cengeng Atau Kalau Pingin Begitu Pending Dulu Coba Kita Jelajah Lagi Masih Luas Samudera Ilmu Jangan Kesusu Itu Setinggi Tingginya Ilmu Setinggi Tingginya Berarti Tidak Ada Batasnya Setinggi Mungkin Tidak Ada Akhirnya Ilmu Itu Dibanyak Artis Disebut Bahkan Sampai Mau Meninggal Juga Ada Ilmunya Tidak Masalah Ilalah Di Jadi Semurni Muni Tauhid Setinggi Tinggi Ilmu Dan yang Terakhir Sepintar Pintar Siasat Sepintar Kalau yang Tadi Setinggi Tinggi Ilmu Itu Antara Lain Kita Sadarkan Juga Orang Lain Biar Orang Lain Juga Punya Wawasan Yang Luas Rakyat Yang Terlena Disadarkan Karena Agak Susah Bagi Para Pejuang Kita Di Era Awal Itu Karena Bangsa Indonesia Khusususnya Jawa Misalnya Punya Karakter Dasar Mentalitas Yang Cenderung Fatalistik Nerimo Yang Pandung Itu Kan Susah Mental Kayak Gini Tidak Boleh Gerusa Gerusu Tidak Boleh Menuntut Macem Macem Tidak Boleh Ini Kan Agak Susah Mentalitas Yang Pasif Ini Membangkit Harus Dua Kali Lipat Jadi Tidak Sekedar Butuh Wawasan Luas Kadang Kadang Butuh Dimarahi Dikit Dikit Kadang Kadang Butuh Dipancing Kadang Kadang Butuh Perlu Peristiwa Luar Biasa Baru Bisa Sadar Dan Seterusnya Maka Sadarkan Mereka Katanya Pak Cokro Kita Yang Sudah Punya Ilmu Diingatkan Kalau Zaman Itu Ingatkan Bahayanya Kolonialisme Sama Feudalisme Oke Yang Ketiga Sepintar Pintar Siasat Sepintar Pintar Siasat Itu Wawasan Luas Itu Modalnya Ketika Diterapkan Ketika Diperjuangkan Ya Jangan Nasal Dijalankan Harus Cerdik Lihat Situasi Dan Kondisi Atur Strategi Yang Pas Kalau Ada Orang Males Jangan Dinasehati Segala Sesuatu Sudah Diatur Oleh Allah Sudah Ada Skenaryonya Tambah Males Itu Kan Nasihatnya Bukan Berarti Keliru Tapi Waktunya Enggak Pas Jadi Ada Titik Tertentu Kita Nasihati Dia Iyalah Yang Sabar Terima Saja Apa Adanya Itu Kan Waktunya Bukan Waktu Dia Semales Kalau Ada Orang Semales Kamu Nasihati Ya Mas Sabar Aja Mas Enggak Apa Rezeki Enggak Akan Kemana Mana Tambah Males Nasihat Kayak Gini Dikasih Pada Orang Sudah Berusaha Keras Gagal Baru Kita Bilang Mas Sabar Aja Enggak Apa Apa Memang Sudah Ada Jatah Nyalo Kan Gitu Kalau Orang Belum Punya Pacar Jangan Dirasihati Jangan Nyari Pacar Pacar Itu Enggak Pas Dia Enggak Nyari Nanti Bukan Berarti Salah Ngomong Omongannya Cuma Keliru Ruang Dan Waktunya Enggak Pas Oke Kayak Saya Sering Bilang Setiap Wawasan Itu Kayak Senjata Kapan Senjata Itu Dipakai Kamu Harus Pinter Pinter Kalau Melawan Semut Jangan Pakai Bom Tidak Pas Kadang Kadang Semutnya Selamat Yang Ngebom Yang Mati Kan Bisa Begitu Jadi Senjata Itu Pakailah Sesuai Porsi Dan Proporsinya Ilmu Juga Begitu Orang Sudah Anti Filsafat Kamu Tak Ceritai Filsafat Itu Misalnya Nitzau Tambah Gak Mau Dia Sama Filsafat Ya Kan Orang Curiga Filsafat Itu Anti Tuhan Nanti Agama Onda Kayak Kalmak Itu Nanti Ketemunya Itu Kasih Contoh Yang Sesuai Yang Dia Butuhkan Itu Namanya Sepintar Pintar Siasat Jadi Perjuangan Juga Begitu Nanti Pak Cokro Ini Kadang Kelihatan Kompromi Sama Belanda Kadang Kelihatan Anti Kadang Kelihatan Mau Diajak Kerjasama Kadang Kelihatan Menjauh Itu Ya Memang Harus Bersiasat Begitu Kalau Lurus Saja Kalahnya Cepet Mudah Ditebak Kayak Sepak Bola Setelah Tegi Ganti Ganti Sejago Apapun Besok Tidak Lama Sudah Diantisipasi Sama Lawannya Maka 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 Harus Sepintar Pintar Siasat Ada Banyak Alternatif Yang Bisa Kita Lakukan Nah Itu Sepintar Pintar Siasat Terus Sekarang Kita Masuk Ke Gagasan Utamanya Yang Banyak Dikenal Orang Beliau Nulis Di Harian Secara Berkala Tentang Sosialisme Islam Ini Yang Diidealkan Sehingga Karena Bagi Pak Cokro Kekuatan Paling Besar Di Indonesia Meskipun Zaman itu Belum jadi Indonesia Yang Mungkin Mempersatukan Adalah Islam Diakui Atau Disangkal Tetap Identitas Yang Seragam Paling Mayor Yang Bisa Jadi Modal Untuk Bersatu Itu Identitas Namanya Islam Kalau Kita Semua Bersatu Yang Muslim Muslim Itu Luar Biasa Katanya Pak Cokro Ini Sumber Daya Yang Luar Biasa Harus Kita Kelola Dengan Baik Makanya Sosialisme Pun Sifatnya Islam Sosialisme Islam Itu Bukan Sosialisme Gaya Barat Ajalannya Kalmak Dan Kawan-kawan Terus Dikasih Visi Islam Tidak Begitu Katanya Pak Cokro Ajaran Islam Itu Sendiri Sudah Sangat Sosialis Bagi Yang Mau Ngaji Coba Dicek Al-Quran Dicek Peri Kehidupan Rasulullah Sunnah Semuanya Coraknya Sosialis Jadi Sosialisme Itu Justru Cirinya Ajaran Islam Jadi Bukan Belajar Kalmak Terus Di Islamkan Tidak Begitu Jadi Kalmak Sendiri Kan Sudah Sangat Islami Jenggotnya Sudah Sangat Jadi Bukan Begitu Katanya Pak Cokro Dia Ngeritik Kalau Nanti Di belakang Dia Ngeritik Ngeritik Maksisme Ngeritik Sosialisme Gaya Barat Nggak Katanya Pak Cokro Islam Itu Sudah Sangat Sosialis Maka Jalankan Islam Secara Konsekuen Lahirnya Sosialisme Jadi Kalau Sama Kapitalisme Nggak Nggak Singkron Nggak Nyambung Dari Banyak Ayat Konotasinya Katanya Pak Cokro Meskipun Di Salah Satu Tulisannya Untuk Menyebut Apa Sosialisme Itu Paling Tidak Ada Tiga Komponen Yaitu Kemerdekaan Persamaan Persaudaraan Liberty Equality Dan Fraternity Ini Barat Sebenarnya Baunya Tapi Katanya Pak Cokro Nggak Itu Bukan Barat Islam Itu Sudah Kayak Gitu Prinsipnya Sejak Awal Islam Itu Membebaskan Coba Dilihat Perjuangan Para Nabi Termasuk Nabi Muhammad Sejak Awal Visinya Kan Satu Membebaskan Dari Kungkungan Aristokratisme Kures Dari Kebertuhanan Yang tidak masuk akal Yang politeis Dari Banyak Semua dibebaskan Termasuk perempuan Yang dibebaskan Secara luar biasa Oleh Nabi Termasuk Budak-budak Yang dibebaskan Kasta-kasta Dalam masyarakat Semua dihapus Persaingan Antar Suku Persaingan Antar Kobila Semua dihapuskan Sangat Islami Jadi Prinsip Liberty Itu Prinsipnya Islam Membebaskan Kok ada Islam Malah Membelenggu Mengungkung Ada yang Salah Dalam Pemahaman Kita Atau Cara Kita Menerapkan Islam Atau Jangan-jangan Kita Sendiri Yang Membelenggu Diri Kita Sendiri Karena Prinsip Dasarnya Islam Itu Liberty Membebaskan Tauhid Itu Sendiri Sifatnya Membebaskan Dan Egaliter Persamaan Tauhid Tauhid Kan Sangat Persamaan Tauhid Itu Kan Isinya Cuma Dua Hidup Ini Kholik Sama Makhluk Semua Yang Bukan Makhluk Semua Yang Bukan Kholik Pasti Makhluk Dan Sebaliknya Juga Begitu Aku Dan Dia Dan Engkau Dan Semua Manusia Yang Lain Itu Sejajar Semua Semuanya Makhluk Di Atas Itu Baru Ada Kholik Tidak Boleh Ada Makhluk Yang Lain Kita Taruh Di Atas Kita Itu Lawannya Tauhid Namanya Syirik Jadi Persamaan Itu Justru Ajaran Dasarnya Islam Equality Itu Justru Nyawanya Ajaran Islam Dan Yang Ketiga Persaudaraan Fraternity Brotherhood Kita Semua Saudara Nabi Nabi Itu Zaman Itu Kan Sering Mempersaudarakan Antara Muajirin Sama Ansor Antara Budak Sama Yang Merdeka Banyak Sekali Kerjaannya Nabi Mempersaudarakan Lawannya Kita Hari Ini Hari Ini Kita Sering Nyari Musuh Yang Sudah Saudara Kita Anggap Musuh Hari Ini Kita Ngomong Aja Enggak Berani Khawatir Dilaporkan Ya Itu Menunjukkan Kita Enggak Saudara Lagi Kalau Sesama Saudara Itu Kan Saya Bilang Di Permaafan Kemarin No Sorry No Thank You Itu Formalisme Dalam Pergaulan Sorry Dan Thank Itu Kalau Kita Sudah Saudara Ada Saudaranya Salah Dimaklumi Kalau Ada Spacenya Dimaafkan Kemudian Diluruskan Kalau Keliru Tidak Pakai Terima Kasih Tidak Pakai Maaf Ong Sama Saudara Sekarang Kita Ngomong Aja Takut Keliru Begitu Keliru Urusannya Polisi Orang Bilang Maaf Saya Salah Ngomong Saya Hilaf Tidak Peduli Pokoknya Salah Salah Tidak Ikut Kelompok Kalau Ikut Kelompok Tak Maafin Kalau Beda Kelompok Tidak Kamu Pokoknya Keliru Kan Kita Mentalnya Begitu Hari Ini Tidak Ada Berat Nabi Capek Membangun Persaudaraan Kita Dengan Santainya Mecah Mecah Bikin Hijab Sendiri Antara Saudara Sebenarnya Diantara Kritiknya Jokro Islam Itu Dia Liberty Equality Dan Fraternity Tiga Komponennya Sosialisme Terus Ini Tadi Yang Saya Bilang Apa Yang Salah Dari Mak Katanya Jokro Kesalahannya Mak Adalah Mengingkari Tuhan Dan Fokus Hanya Pada Materi Dan Itu Pasti Bukan Kita Katanya Mak Agama Itu Hanya Untuk Mengalihkan Perhatian Kelompok Budak Kelompok Buruh Jadi Agama Itu Sumber Masalah Padahal Dalam Islam Tidak Begitu Agama Itu Sumber Solusi Jadi Kalau Hari Ini Agama Sering Jadi Sumber Masalah Posisi Kita Kayak Kelompok Mak Dan Kawan-kawan Justru Memposisikan Agama Jadi Sumber Masalah Harusnya Agama Itu Sumber Solusi Ada Masalah Kita Lari Ke Agama Kira-kira Apa Jawaban Agama Hari Ini Sebaliknya Agamanya Yang Jadi Masalah Terus Kita Larinya Kemana Ya kan Maksud Larinya Ke Kalmat Jadi Dikritik oleh Pak Cokro Jadi Nggak Kalmat Keliru Kita Kita Nggak Mungkin Ikut Kalmat Karena Kita Percaya Tuhan Tidak Sekedar Sebagai Pelarian Kalau Di Maksisme Nyamak Tuhan Jadi Pelarian Belaga Justru Islam Itu Solusi Dari Kolonialisme Dari Penjajahan Solusi Dari Feudalisme Karena Islam Mengajarkan Kesetaraan Persaudaraan Dan Kebebasan Nah ini Gagasan itu Rasanya Kayak Gagasan Hari ini Aktual Sekali Ya memang Beberapa Kalangan Menghidupkan Lagi Cara Berpikir Seperti Ini Meskipun Jauh Sebelumnya Ternyata Para Founding Fathernya Indonesia Sudah Punya Gagasan Gagasan Jernih Semacam Ini Makanya Rugi Kalau Kita Melewatkan Mereka Banyak Mutiara Yang Bisa Kita Ambil Dari Mereka Terus Nah Ya Karena Meskipun Mengkritik Mak Bukan Berarti Karena Mak Mengkritik Kapitalisme Bukan Berarti Terus Pro Kapitalisme Cokro Cokro tetap Juga Anti Kapitalisme Kenapa Kapitalisme Itu Pasti Tidak Islam Buktinya Apa Islam Antipati Terhadap Yang Namanya Riba Riba Itu Bahasa Kasar Dari Mengambil Keuntungan Dari Orang Yang Tidak Berdaya Tidak Punya Jalan Lain Karena Dia Sedang Butuh Itu Kan Bahasa Kasarnya Riba Nanti Debat Lah Itu Hari Ini Tentang Riba Itu Urusan Debata Dewi Tapi Yang Jelas Sosialisme Versi Pak Jokro Dia Mengkritik Praktik-praktik Penghisapan Penindasan Memanfaatkan Kelemahan Orang Lain Untuk Keuntungan Kita Kalau Bahasa Agama Kedoliman Di Level Apapun Itu Dikritik Habis-habisan Lain Pak Jokro Dan Islam Anti Kapitalisme Contoh Paling Kelihatan Adalah Ketika Nabi Menyuruh Membebaskan Para Buddha Bukti Paling Nyata Dari Penghisapan Penindasan Pendoliman Pada Manusia Itu Fenomena Yang Disebut Perbudaan Manusia Bisa Diperjual Belikan Yang Beberapa Waktu Lalu Dipraktekan Oleh Kelompok ISIS Yang Ada Pasar Buddha Tawanan Tawanan Perang Yang Dijual Jadi Perempuan Perempuan Tinggal Beli Punya Uang Berapa Kamu Besarnya Uangmu Menentukan Kamu Beli Yang Tipe Apa Kan Begitu Oh Itu Atau Jangan Suka Yang Kayak Gitu Kalau Mengandalkan Pendekatan Personal Tidak Mampu Saya Beli Aja Jadi Itu Fenomena Perbudakan Jual Beli Manusia Dan Oleh Islam Via Nabi Muhammad Ditentang Habis Habisan Bahkan Secara Bertahap Dihapuskan Kalau Ada Kesalahan Tertentu Perilaku Menyimpang Tertentu Di Antara Dendanya Kalau Diislam Kan Banyak Itu Membebaskan Buddha Karena Memang Islam Anti Penindasan Dan Kapitalisme Itu Sifatnya Menindas Silahkan Kamu Analisi Sendiri Indonesia Hari Ini Kapitalis Apa Bukan Itu Diskusi Yang Lain Kapan Kapan Kita Kalau Ada Waktu Kita Ngomong Mungkin Di Adam Smith Atau Di Siapa Kita Ngomong Kapitalisme Seperti Apa Meskipun Katanya Fukuyama Tidak Bisa Sudah Selesai Kapitalisme Selesai Dalam Arti Tidak Akan Ada Perkembangan Selanjutnya Akan Terus Kapitalis Kalau Sudah Kapitalis Sudah The end Of History Akhir Sejarah Kita Jadi Yang Bisa Mengakhiri Kapitalis Cuma Kiamat Jadi Yang Mengkritik Kapitalisme Juga Masuk Dalam Sistemnya Jadi Agak Susah Keluarnya Jadi Ya sudah Kapan-kapan Kita Ketemu Sama Fukuyama Dan Kawan-kawan Oke Terus Nah Sekarang Kita Lihat Di Salah Satu Tulisannya Pak Cokro Bilang Ngapain Harus Bikin Sosialisme Versi Islam Karena Islam Itu Pasti Bagus Misalnya Dari Definisinya Saja Sosialisme Cara Islam Itu Tujuannya Di Kata-kata Islam Itu Sendiri Yang Pertama Aslama Pasrah Tunduk Jadi Sosialisme Islam Membentuk Masyarakat Yang Beriman Yang Patuh Yang Tunduk Pada Perintah Tuhan Nya Masing-masing Jadi Bikin Orang Yang Percaya Pada Tuhan Percaya Pada Tuhan Itu Bikin Manusia Optimis Ketundukan Pada Tuhan Itu Bikin Manusia Kuat Karena Manusia Itu Kalau Mengandalkan Dirinya Sendiri Dia Akan Ketemu Hakikat Dirinya Sebagai Orang Yang Lemah Kenapa Manusia Hanya Bisa Mengendalikan Proses Tapi Tidak Menguasai Hasil Itu Kan Lemah Kamu Belajar Tidak Jaminan Pinter Kamu Kerja Tidak Jaminan Kamu Kaya Ini Kan Kamu Tidak Menguasai Hasil Maka Untuk Tetap Bikin Kamu Optimis Kamu Butuh Tuhan Butuh Kepasrahan Butuh Ketundukan Kita Orang Yang Berjuang Kehilangan Tuhan Itu Gampang Putus Asa Kenapa Karena Gagal Itu Di Depan Mata Kalau Sukses Jauh Dari Pandangan Jadi Lebih mudah Gagal Daripada Sukses Manusia Itu Lemah Kalau Tidak Punya Tuhan Kita Sudah Walau Alam Bisowab Sejak Lama Kamu Ngaca Aja Kalau Tidak Ingat Tuhan Mungkin Kamu Sudah Putus Asa Ya kan Tapi Tenang Aja Masih Ada Tuhan Meskipun Kayak Gini Insya Allah Kan Gitu Jadi Oke Terus Jadi Aslama Jadi Menguatkan Manusia Dengan Cara Pasrah Pada Tuhan Terus Salima Salima Itu Selamat Dirinya Selamat Dan Menyelamatkan Itu Islam 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 Pasti Tidak Merusak Karena Dari Kata-kata Dasar Agamanya Saja Dia Salima Kalau Ada Orang Islam Yang Merusak Perlu Dipertanyakan Nama Agamanya Sampean Islam Beneran Apa Enggak Kok Bikin Susah Terus Ya Lunafi Kan Bilang Cirinya Orang Islam Itu Man Salimal Muslim Min Lisan Nihi Way Yadihi Kalau Orang Merasa Aman Dari Perlakunya Dan Juga Dari Mulutnya Kalau Orang Takut Deket-deket Sama Kamu Jangan Deket-deket Dia Suka Menyakiti Ngomong Nyelekit Islam Semu Perlu Perlu Dipertanyakan Karena Orang Islam Itu Makna Katanya Saja Sudah Menyelamatkan Kemudian Salmi Atau Silm Silmi Ada Silmi Disini Kalau Silm Itu Artinya Kedamaian Atau Kerukunan Jadi Enggak Usah Bilang Islam Itu Cinta Damai Lu Islam Yang Sendir Artinya Sudah Damai Jadi Dari Kata-katanya Saja Dengan Sosialisme Islam Pak Jal Kalau Ingin Islam Itu Orangnya Tunduk Patuh Pada Tuhan Menyelamatkan Dan Dia Sendiri Juga Selamat Kemudian Cinta Damai Karena Kita Rukun Ya kan Bareng Bareng Rukun Dengan Damai Dan Yang Terakhir Sulam Sulam Itu Harusnya Tangga Atau Sulami Maksudnya Tangga Apa Orang Islam Itu Dia selalu Naik Kelas Semakin Baik Semakin Baik Berarti Apa Tidak Sombong Tidak Merasa Dirinya Sudah Baik Sudah Final Tapi Ingin Meningkat Terus Dari Kata-kata Islam Jadi Aslam Salim Silem Atau Salmi Dan Sulam Itulah Islam Dari akar Katanya Sudah Menunjukkan Itulah Karakter Agama Kita Agama Yang Penuh Ketunduan Penuh Keselamatan Penuh Kerukunan Kedamaian Dan Ingin Selalu Lebih Baik Dan Lebih Baik Jadi Itu Di salah satu Tulisannya Pak Corkup Yang Sosialisme Cara Islam Itu Targetnya Kesana Jadi Tidak Merusak Yang Ditentang Praktek-praktek Anti Ketunduan Anti Keselamatan Anti Kedamaian Dan Seterusnya Jadi Tujuan Dari Sosialisme Islam Itu Empat Itu Di Salah Satu Tulisannya Pak Cukro Terus Dasarnya Ya Karena Yang Digagak Sosialisme Islam Ya Dasarnya Banyak Dari Al-Quran Yang Pertama Ayat Bahwa Manusia Itu Hakikatnya Satu Kanan Nasu Umat Wahidah Jadi Manusia Itu Hakikatnya Umat Umat Satu Nas Kalimatnya Tidak Cuma Muslim Tidak Cuma Islam Kita Semua Sesama Manusia Itu Hakikatnya Kan Sama Podo-podo Menung Sane Kalau Bahasa Jawa Umat Yang Satu Jadi Fitroh Kita Itu Fitroh Untuk Bersatu Bareng-bareng Memakmurkan Bumi Itu Dulu Yang Dibekalkan Oleh Allah Di Lauhi Lumafud Wada Nabi Adam Ketika Wah Alama Adamal Asma Akulaha Rahasia Kehidupan Di bumi Secara Perennial Abadi Itu Beberapa Yang Disebut Al-Quran Itu Wah Kanan Nasu Umat Wahidah Manusia Itu Umat Yang Satu Jadi Kalau Engkau Menyakiti Orang Lain Sebenarnya Engkau Sedang Menyakiti Dirimu Sendiri Karena Kita Makhluk Yang Sama Manusia Yang Sama Bahkan Sesama Muslim Nabi Bilang Kal Jasa Dil Wahid Seperti Satu Tubuh Jadi Aku Dan Kamu Itu Satu Tubuh Ya Mungkin Aku Kepalanya Kamu Yang Bagian Telapak Kakinya Apa Bagian Tapi Kalau Telapak Kaki Kena Duri Yang Pening Duluan Kan Kepala Mana Ada Kaki Pening Kan Tidak Ada Yang Ada Kepala Yang Pening Karena Kita Satu Tubuh Hari Ini Umat Islam Itu Seandainya Satu Tubuh Itu Tangannya Mukuli Sendiri Kepalanya Nyerwer Telinganya Sendiri Nyopoti Giginya Sendiri Itu Yang Terjadi Hari Ini Jadi Kita Menyakiti Diri Kita Sendiri Kalau Filosofinya Al-Quran Lebih Tinggi Lagi Bukan Cuma Sesama Muslim Sesama Manusia Juga Begitu Kalau Kita Bunuh Bunuhan Sesama Manusia Itu Sebenarnya Kita Sedang Menyakiti Diri Kita Sendiri Kita Kal 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 Jasad Wahid Kita Itu Kayak Satu Tubuh Kalau Kamu Buli Temenmu Itu Sebenarnya Kamu Sedang Menyakiti Dirimu Sendiri Kalau Kamu Melecehkan Temenmu Itu Sebenarnya Kamu Sedang Melecehkan Dirimu Sendiri Itu Visinya Maka Islam Membangun Kebersamaan Bahwa Kita Itu Satu Jangan Egois Nyari Enaknya Sendiri Nyari Nyamannya Sendiri Banyak Saudara-saudara Kita Yang Sengsara Itu Banyak Dikritikan Oleh Pak Cokrot Terhadap Kelompok Feudal Terus Al-Quran Juga Mengajak Perdamaian Persatuan Dan Saling Kenal Ya Al-Quran Ayat Paling Terkenal Itu Kan Yang Biasa Kita Pakai Untuk Menjustifikasi Bahwa Pacaran Itu Ada Dalilnya Itu kan Ayat Itu Jadi Makanya Pacaran Itu Kalau Pakai Ayat Itu Jangan Satu Suku Oh iya Karena Ta'aruf itu Su'ubau Wakobailah Jadi Bila Beda Ya Apalagi Satu Kelas Tidak Seru Mosa Memangnya Tidak Bisa Yang Lain Adanya Cuma Itu Satu Kelas Jadi Allah Memang Secara Fitrah Menciptakan Karakter Ras Yang Namanya Manusia Itu Berbangsa Bangsa Dan Bersuku Suku Su'ubau Wakobailah Tujuannya Apa Ya biar Saling Kenal Saling Komunikasi Saling Kerjasama Kalau Seragam Itu Mungkin Tidak Ada Minat Untuk Mengenal Itu Mungkin Lebih Kecil Kalau Beda Beda Loh Itu Kok Gitu Ya Maksudnya Apa Terus Saling Komunikasi Loh Sampian Kok Begitu Maunya Apa Tapi Kalau Seragam Alah Ya Podohai Kau Aku Wingi Sama 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 Untuk Ta'ruf Mesti Lebih Kecil Tapi Kalau Beda Semangat Ta'ruf Lebih Besar Rasa Ingin Tahunya Kan Manusia Punya Rasa Ingin Maka Oleh Allah Biar Manusia Ini Kompak Dibikin Beda Beda Biar Saling Sapa Saling Ingin Belajar Cuma Hari Ini Manusia Itu Begitu Beda Sering Anggap Yang Lain Itu Musuh Saingan Kompetitor Akhirnya Suubawa Kobailah Nggak Jadi Ta'ruf Lita Arafunya Nggak Jadi Saling Saling Permusuhan Lita Bahu Saling Benci Membenci Itu Yang Terjadi Maunya Kelompokku Sendiri Rasku Sendiri Yang Jenisku Sendiri Yang Harus Survive Jadi Al-Quran Maunya Husnudhan Kitanya Suudhan Al-Quran Bilang Sifat Dasar Manusia Itu Baik Kita Ikut Beberapa Filosof Barat Yang Bilang Sifat Dasar Manusia Itu Jahat Saling Memangsa Jadi Kita Sebenarnya Secara Enggak Sadar Mendukung Teori Teori Jahat Tentang Manusia Karena Kita Sendiri Jahat Oke Jadi Yang Kedua Itu Dasar Sosialisme Islam Maka Ingat Kita Butuh Ta'aruf Setelah Ini Boleh Kalau Ada Yang Mau Ta'aruf Masa Sudah Berminggu Berbulan Berbulan Cuma Lirik Lirian Oke Terus Yang Ketiga Dari Hadis Itu Kan Ada Hadis Nabi La Fad Li Arobi Ala Ajam Ila Bita Kuah Nggak Arab Nggak Arab Itu Nggak Masalah Manusia Itu Egaliter Manusia Itu Setara Sama Sama Manusianya Nggak Ada Yang Lebih Utama Arab Atau Bukan Kalau Diterjemahkan Ke Indonesia Mungkin Habib Atau Nggak Habib Sama Saja Sama Sama Manusianya Orang Tidak Jadi Lebih Mulia Dengan Status Kearapannya Kehabibannya Kejawaannya Kesumateraannya Kejakartaannya Nggak Yang Bikin Lebih Mulia Itu Takwanya Kan Itu Hadisnya Nabi Jadi Dasar Sosialisme Islam Itu Itu Tadi Antara Lain Kita Sama Sama Manusianya Nggak Ada Yang Lebih Utama Takwa Itu Perilaku Lahir Batin Kita Menjalankan Yang Baik Menjauhi Yang Buruk Buruk Berarti Apa Itu Yang Membedakan Bukan Arap Atau Tidaknya Maka Berlomba Lombanya Disitu Nggak Usah Peduli Sama Perbedaan Perbedaan Yang Sifatnya Fitroh Niscaya Jadi Itu Yang Ketiga Yang Keempat Ya Dasarnya Adalah Hadisnya Nabi Yang Artinya Allah Hanya Satu Manusia Itu Sebenarnya Hakikatnya Satu Dan Agama Itu Hakikatnya Juga Satu Semuanya Sumbernya Memang Satu Yaitu Allah Jadi Tuhan Satu Manusia Itu Satu Agama Itu Satu Istri Juga Satu Boleh Nambah Tapi Satu Kalau Kalau Masih Kurang Ya Nambah Lagi Satu Oke Pokoknya Sici Sama Kayak Istrinya Cuma Satu Cuma Satu Di Jogja Satu Di Surabaya Satu Di Jakarta Oke Itu Maunya Nabi Kita Ini Satu Level Sama Sama Manusia Sumbernya Dari Allah Yang Satu Agama Juga Begitu Hakikatnya Agama Itu Satu Ajaran Agama Itu Satu Jadi Ini Dengan Dasar Ini Menurut Pak Jokro Islam Itu Sosialis Bukan Kompetisi Siapa Yang Kuat Dia Yang Menang Kayak Versinya Kapitalisme Bukan Siapa Yang Mampu Dia Yang Bisa Menguasai Tidak Begitu Karena Kita Orang Manusia Yang Sama Di Level Yang Sama Harus Kerjasama Manusia Memang Secara Fitroh Beda Beda Maka Harus Kerjasama Itulah Dasar Dari Sosialisme Islam Terus Nah Ada Ilustrasi Yang Dipakai oleh Pak Jokro Kalau Tidak Percaya Islam Mengajarkan Sosialis Ada Tiga Contoh Coba Dilihat Bagaimana Beberapa Ajaran Islam Itu Bahunya Sangat Sosialis Yang Pertama Apa Jumatan Yang Kedua Idul Fitri Dan Yang Ketiga Haji Itu Kan Maknanya Sangat Sosialis Ya Kan Egaliter Bahkan Nanti Di Beberapa Konsep Sosialisme Religius Sosialisme Islam Kayak Di Alisari Ati Rukun Islam Yang Lima Itu Itu Tiga Tiganya Sifatnya Sangat Sosialistik Sahadat 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 Itu kan Tauhid Tadi Saya Bilang Tauhid Itu kan Konotasinya Egalitarian Ia kan Egaliter Karena Semua Makhluk Sama Karena Di atas Makhluk Hanya Ada Allah Solat Solat Itu Utamanya Adalah Jamaah Kebersamaan Dan Dan Dalam Solat Egaliter Kan Apa Ada Solat Itu Terus Yang Depan Bagian Pak Lurah Ya Tulisi Jatahnya Pak Lurah Kan Tidak Ada Ya Siapa Datang Mau Paling Depan Boleh Di Belakang Juga Boleh Yang Datang Belakangan Saling Mempersilahkan Kedepan Ya Kan Saya Tidak Tahu Kalau Di Mana-mana Orang Ngantri Itu Rebutan Kecuali Solat Solat Itu Ada Lowong Mesti Gini Silahkan Silahkan Tidak Ngerti Aku Padahal Orang Harusnya Rebutannya Disitu Tapi Kalau Ngantri Tiket Film Kita Maunya Cepet Cepet Ngantri Apa Macet Juga Kita Cepet Kecuali Solat Solat Itu Ada Lowong Silahkan Silahkan Tinggal Melangkas Segitu Tapi Tapi Kita Selalu Begitu Padahal Itu Contohnya Nabi Melatih Egalitarian Kita Sejajar Setara Yang Rapet Disuruh Rapet Sampai Dibaratkan Kakinya Nyenggol Pundaknya Saling Bersentuhan Itu Simbolisme Tidak Harus Di Pejet Beneran Kakinya Diinjak Beneran Nanti Nanti Bisa Tawuran Gara-gara Injek Injek Itu Simbolismenya Yang Lurus Yang Rapet Meskipun Tidak Harus Lurus Terus Dilihat Lurus Lurus Kan Sering Begitu Mending Dirasakan Sudah Lurus Menunjukkan Keguyupan Kebersamaan Itu Karakter Sosial Apalagi Yang ketiga Zakat Apalagi Zakat Kepedulian Sosialnya Sangat Terasa Puasa Puasa Itu kan Latihan Kita Merasakan Saudara-saudara Kita Yang Tidak Mampu Yang Untuk Makan Saja Susah Itu kan Bau Sosialnya Luar Biasa Apalagi Haji Haji Kostumnya Saja Sudah Tidak Ada Bedanya Antara Presiden Sama Gelandangan Podo Pakai Baju Ikhrom Itu kan Konotasi Sosialnya Kuat Jadi Simbolisme Ibadah Dalam Islam Itu Ternyata Orientasinya Tidak Cuma Vertikal Tapi Juga Horizontan Jadi Tidak Tidak Cuma Dituntut Tanggung Jawab Untuk Dekat Sama Allah Ibadah Tapi Juga Tanggung Jawab Untuk Ngopeni Alam Semesta Kita Sebagai Khalifah Dan Itu yang Oleh Pak Jokro Disebut Sebagai Sosialisme Islam Jadi Sosialisme Di Tulisan Lain Menyebutnya Sosialisme Cara Islam Bukan Sosialisme Barat Yang Di Islam Oke Nanti Ada Beberapa Kajian Kontemporal Tentang Islamisasi Ilmu Islamisasi Ilmu Itu kan Kebanyakan Teori Barat Yang Di Islam Atau Teori Islam Yang Dibarat Kalau Di Pak Cokro Tidak Begitu Sosialisme Islam Itu Ajaran Islam Itu Sendiri Tidak Usah Dihawah Coraknya Sudah Sangat Sosialis Itu Namanya Sosialisme Islam Terus Ada Dua Pilar Sosialisme Islam Pilar Yang Pertama Kedermawanan Omong Kosong Kalau Orang Ngomong Sosialisme Ngomong Persaudaraan Kebersamaan Kalau Tidak Ada Kedermawanan Kita Saudara Kita Manusia Yang Sama Kita Tapi Terus Pelit Tidak Ada Gunanya Gunanya Kesadaran Egaliter Kepedulian Persaudaraan Itu kan Untuk Biar Kita Mudah Berbagi Tidak Ada Yang Satu Sangat Seneng Yang Satu Sangat Susah Kan Arahnya Kesitu Tidak Sekedar Merasa Kita Manusia Yang Sama Tapi Juga Berbagi Kesedihan Dan Kesenangan Yang Sama Di Antara Jalannya Kedermawanan Harus Ada Kedermawanan Kalau Tidak Ada Kedermawanan Yang Tadi Di Omongkan Di Depan Semuanya Itu Omong Kosong Kedermawanan Itu Kerelaan Setiap Orang Untuk Berbagi Dengan Apa Yang Dia Miliki Kalau Di Quran Bahkan Kamu Belum Disebut Bertakwa Kalau Belum Berikan Yang Kamu Cintai Jadi Bukan Sesuatu Yang Sudah Bekas Jadi Bukan Hanya Mantan Yang Dikasihkan Ke Orang Lain Tapi Lebih Abdol Lagi Yang Masih Dicintai Jadi Kalimannya Al-Quran Kan Begitu Belum Disebut Bertakwal Sebelum Memberikan Tunfiku Mimma Tuhibun Jadi Kalau Pengen Jadi Orang Mulia Berikan Yang Kamu Cintai Itu Kalau Yang Dikasih Mau Kadang Kadang Kamu Cinta Tapi Yang Dikasih Tidak Mau Kayak Gitu Dikasih Pak Barang Maksudnya Bukan Orang Nanti Kamu Orang Terus Jadi Kedermawanan Kenapa Kedermawanan Itu Karakter Dari Sosialisme Islam Karena Dalam Kedermawanan Yang Pertama Orang Bisa Menaklukkan Egonya Mengorbankan Dirinya Tidak Mementingkan Diri Sendiri Atau Kelompok Ciri Paling Gampang Kalau Ada Orang Teriak Teriak Ceramah Nasihati Orang Maksa Maksa Orang Untuk Kita Harus Cinta Tanah Air Kita Harus Peduli Sesama Tapi Dia Sendiri Tidak Dermawan Ceramah Ayo Nyumbang Nyumbang Ngumpul Semua Loh Saya kan Panitianya Yang lain Disuruh Dermawan Dia Ngagune Panitia Oke Tidak Itu Menunjukkan Bahwa Kita Tidak Cuma Ngomong Egalitarian Itu Ada Efeknya Rela Berkorban Untuk Yang lain Tidak Harus Saya Duluan Kepentingan Saya Depending Dulu Nanti Kita Senang Bareng Bareng Itu Semangat Kedermawanan Bisa 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 Saya Beli Mobil Yang Terbaru Edisi Baling Baru Enggak Edisi Di bawahnya Dikit Yang Sebagian Kasih Saudara Saudara Yang Mungkin Cuma Butuh Sepeda On Rail Mungkin Cuma Butuh Itu Kederwawanan Kepedulian Sosial Ya Meskipun Bukan Konyol Bukan Altruis Kalau Altruis Itu Dirinya Sengsara Orang Lain Yang Bahagia Tidak Begitu Itu Namanya Konyol Bahagia Bareng Bareng Susah Jangan Terlalu Jauh Jaraknya Memang Ada Orang Tertentu Sumpah Tapi Tidak Usah Jauh Jauh Jaraknya Kita Berbagi Dikit Biar Mereka Juga Merasakan Hidupnya Lebih Bahagia Seperti Kita Juga Lebih Bahagia Dengan Yang Kita Miliki Dia Dengan Yang Kita Kasih Lebih Bahagia Rasa Itu Tidak Kuantitatif Tapi Kualitatif Kita Sama Sama Lebih Bahagia Meskipun Jenisnya Beda Terus Yang Kedua Berbagi Kesejahteraan Itu Pasti Terus Membantu Orang Kalau Kita Berbagi Itu Membantu Orang Meningkatkan Self Esteem Harga Diri Orang Orang Yang Tertindas Orang Orang Yang Terpinggirkan Bahwa Mereka Ini Juga Masih Exist Masih Kita Perhatikan Masih Kita Anggap Manusia Makanya Kita Bantu Sehingga Dia Tidak Mengutuk Kemiskinannya Dia Tidak Merasa Hina Dengan Dia Miskin Itu Pahala Luar Biasa Jadi Mengorbankan Kepentingannya Untuk Orang Lain Misalnya Kamu Punya Teman Satu Kos Kamu Punya Pacar Dia Tidak Punya Tidak Harus Setiap Malam Minggu Kamu Apel Dari Satu Bulan Mungkin Satu Minggu Kamu Sama Teman mu Itu Yang Satu Kasian Dia Setiap Malam Minggu Sendirian Misalnya Itu Kan Berbagi Dia Merasakan Malam Minggu Tidak Sendiri Meskipun Hanya Satu Minggu Kamu Terkurangi Satu Tapi Di Minggu Yang Keren Kamu Bisa Sama Dia Itu Contoh Kedermawanan Jadi Mengorbankan Milikmu Sedikit Meskipun Yang Kamu Cintai Kan Begitu Ini Loh Hakikatnya Kedermawanan Itu Jadi Dermawan Itu Bukan Kok Terus Rata Orang Semuanya Punya 10.000 Bukan Begitu Bukan Sama Rata Katanya Pak Jokro Tapi Sama Rasa Kalau Kamu Bahagia Yombok Kamu Bikin Yang Lain Yang Sedang Tidak Bahagia Itu Bahagia Meskipun Kadar Kuantitas Bahagianya Beda Kalau Kamu Bahagianya Punya Mobil Baru Tetanggamu Itu Mungkin Hanya Punya Sepeda Ondal Baru Sudah Bahagia Kamu Berbagi Dikit Itu Maunya Jadi Hakikatnya Kedermawanan Itu Bukan Ratanya Tapi Rasanya Kalau Sedang Susah Ya Susah Bareng Bareng Meskipun Mungkin Level Susahnya Beda Kesulitan Yang Ditempuh Beda Sedang Seneng Juga Begitu Jadi Yang Dilahirkan Adalah Sama Rasa Kita Senasib Ya Kan Begitu Terus Pilar 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 Kedua Kalau Tadi Kedermawanan Yang Kedua Persaudaraan Jadi Sosialisme Itu Omong Kosong Kalau Tidak Ada Persaudaraan Kalau Menganggap Rival Kita Tiap Hari Menganggap Yang Lain Saingan Kalau Di Pak Cokro Disebut Kata Dasar Sosialisme Dari Bahasa Latif Sosius Bahasa Belanda Maker Bahasa Indonesianya Sahabat Teman Bahasa Jawa Ini Konco Bahasa Arab Sohabah Jadi Pertemanan Makanya Nabi Sama Sahabatnya Itu Sangat Egaliter Tidak Disebut Murid Tidak Disebut Santri Santri Santrinya Nabi Misalnya Abu Bakar Umar Kan Tidak Begitu Sahabat Sahabatnya Nabi Egaliter Makanya Oleh Pak Cokro Disebut Sosialis Islam Jadi Pertemanan Dasarnya Itu Persaudaraan Saya Bilang Tadi Kalau Saudara Kan Mudah Apa Apa Lebih Enak Kalau Memberi Sama Saudara Itu Kan Tidak Berat Tapi Kalau Ke Orang Lain Kita Beratnya Luar Biasa Terus Ya Zaman dulu Katanya Pak Cokro Ini baru geser ke Islamnya Jadi Zaman dulu Sosialisme Ini Misalnya Zaman Nabi Itu Sukses Luar Biasa Kenapa Semangatnya Semangat Agama Agama Itu kan Menyentuh Dasar Emosi Kita Cuma Belakangan Gerakan-gerakan Sosialis Katanya Pak Cokro Mulai Meninggalkan Agama Apalagi Yang Basisnya Mak Dan Kawan-kawan Hasilnya Apa Jadi Materialistik Itung-itungan Materi Siapa Yang dapat Lebih Banyak Jatuhnya Yang Seperti kita Saksikan Jungkir Baliknya Sosialisme Runtuhnya Banyak Negara Komunis Kenapa Kehilangan Visi Tuhannya Kehilangan Visi Agamanya Padahal Justru Sejak Awal Kan Tadi Pak Cokro Mengingatkan Perekat Yang Paling Kuat Bagi Orang Yang Beragama Itu Agamanya Yang Bisa Sangat Menggerakkan Orang Yang Beragama Yang Percaya Sama Agamanya Itu Agamanya Maka Agama Harus Jadi Sumber Solusi Jadikan Dia Kekuatan Jangan Sebaliknya Saya Bilang Tadi Agama Sering Jadi Sumber Masalah Dia Jadi Blok Bagi Pengembangan Diri Kita Dia Jadi Penghalang Kita Salah Memposisikan Agama Dulu Gerakan-gerakan Sosialis Yang Dilakukan Oleh Para Nabi Itu Sukses Kenapa Dasarnya Agama Ya Kayak Sosialisme Yang Digagas Oleh Pak Cokro Jadi Kelirunya Disitu Katanya Pak Cokro Jadi Persaudaraan Dasar yang Kedua Baik Kedermawanan Atau Persaudaraan Basisnya Agama Makanya Disebut Sosialisme Islam Kenapa Islam Indonesia 90% Muslim Kalau Ingin Berjuang Membebaskan Diri Dari Pembajahan Belanda Yang Muslim Kompak Aja Perjuangan Sudah 90% Sukses Tinggal Beberapa Yang Lain Kan Itu Logikanya Pak Cokro Jadi Kalau Ini Bisa Dimanfaatkan Ini Kekuatan Yang Luar Biasa Sebenarnya Logika Ini Bisa Kita Pakai Hari Ini Cuma Sayangnya Kita Sudah Terlanjur Fragmentasinya Luar Biasa Kita Pecahnya Terlalu Banyak Jadi Kumpul Ini Pelan Pelan Satu Satu Disadarkan Mau Cuma Yang Menyadarkan Harus Dari Kelompok Ku Kalau Dari Kelompok Yang Lain Gak Mau Yang Lain Sesat Semua Logika Kita Kan Begitu Sekarang Itu Yang Agak Susah Kita Bersatu Lagi Terus Baru Setelah Itu Ada Isu Patriotisme Nasionalisme Katanya Pak Cokro Berfikirnya Jangan Sempit Nasionalisme Itu Termasuk Juga Patriotisme Adalah Satu Perasaan Yang Sangat Mulia Dalam Pandangan Islam Sebagaimana Diuswahkan Oleh Nabi Yang Suci Kepada Kita Jangan Ditabrakkan Nasionalisme Sama Islam Itu Dua Hal Yang Tidak Kompatibel Nabi Itu Sangat Mencontohkan Cinta Tanah Air Bahkan Nabi Setelah Hijrah Ke Madinah Masih Terbayang Bayang Mekah Tanah Tumpah Darahnya Yang Awal Manusiawi Naluri Dan Tidak Tidak Harus Dipertentangkan Akan Tetapi Nasionalisme Dan Patriotisme Kita Tidak Boleh Menjadi Sebab Bencinya Serta Saling Bermusuhan Antara Satu Bangsa Dengan Bangsa Yang Lain Cinta Kita Pada Indonesia Tidak Harus Jadi Ancaman Bagi Negara Yang Lain Karena Yang Satu Tidak Menaklukkan Atau Merusak Yang Lain Kenapa Enggak Boleh Begitu Karena Nasionalisme Dan Patriotisme Tidak Boleh Menjadi Rintangan Jalan Menuju Cita-cita Monoteisme Monohumanisme Jadi Pak Cokro Ini Ingin Dengan Sosialisme Islam Yang Nanti Yang Diwarnai Oleh Nasionalisme Patriotisme Memuara Akhirnya Kalau pakai Istilahnya Sendiri Monoteisme Dan Monohumanisme Jadi Keyakinan Pada Tuhan Yang Esa Dan Manusia Yang Satu Jadi Manusia Yang Bersatu Di Level Kemanusiaan Lawannya Kalau Umat Islam Kalau Manusia Tidak Nyampe Di terminal Monoteisme Dan Monohumanisme Pasti Dia Ada Di terminal Namanya Kemusyirikan Kalau Kita Tidak Bertauhid Tidak Menomersatukan Tuhan Itu kan Nama Lainnya Musyrik Tidak Menganggap Manusia Sama Tapi Manusia Itu Seterata Ada Yang Lebih Tinggi Ada Yang Lebih Rendah Itu Pasti Musyrik Kenapa Ada Yang Diletakkan Di Atas Makhluk Selain Allah Pasti Musyrik Juga Jadi Targetnya Adalah Monoteisme Monohumanisme Kalau Tidak Begitu Musyrik Memahaminya Harus Pelan-pelan Kalau Dijelaskan Enak Sekarang Paham Diberaktikan Pening Kamu Jadi Sosialisme Menuju Cinta Tanah Air Sampai Pada Terminal Akhir Monoteisme Monohumanisme Kalau Tidak Begitu Islam Kita Tidak Utuh Karena Itu Menunjukkan Kita Masih Musyrik Nasionalisme Dan Patriotisme Adalah Tanda Tanda Hidupnya Satu Umat Kalau Kita Tidak Punya Patriotisme Tidak Punya Nasionalisme Keterikatan Ketergantungan Pada Nation Kita Alamat Umat Ini Mati Indonesia Bubar Kalau Ini Tidak Ada Tumpah Darah Kita Selesai Maka Ini Harus Ada Daji Prasarat Inilah Wadahnya Monggo Diisi Tapi Jagalah Wadahnya Kalau Wadahnya Sudah Kita Pecah Kita Bubarkan Mau Diisi Apa Aja Tidak Akan Bisa Maka Hati Hati Isi Bisa Macem Macem Tapi Wadah Jangan Dirusak Kalau Wadahnya Kita Rusak Diisi Apa Jangan Ada Gunanya Pasti Bubar Nah Cinta Tanah Air Patriotisme Itu Termasuk Wadah Jadi Hati Hati Indonesia Itu Bineka Tunggal Ika Dia Jadi Ika Karena Ada Wadah Yang Sama Kalau Wadahnya Kita Pecah Tinggal Binekanya Lari Kesana Kemari Tidak Ada Ikatannya Lagi Maka Dia Adalah Tanda Tanda Hidupnya Suatu Umat Dan Untuk Menuju Kesana Saratnya Adalah Kemerdekaan Nasional Wadahnya Siap Kita Merdeka Baru Kita Isi Sedang Kemerdekaan Nasional Wajib Kita Capek Sebagai Salah Satu Sarat Menjalankan Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Dan Penghidupan Kalau Wadahnya Beres Dan Kita Bebas Meleh Isi Bebas Meleh Isi Itu kan Kemerdekaan Itu Kita Enggak Diatur Orang Lain Ya Sudah Terus Kita Bisa Ngisi Termasuk Menjalankan Syariat Islam Logikanya Jangan Dibalik Mana Wadah Mana Isi Mana Penghalang Jangan Yang Isi Dianggap Wadah Penghalang Dianggap Isi Dan Seterusnya Nanti Kita Salah Tafsir Terus Lagi Pula Apabila Kita Tidak Memiliki Kemerdekaan Nasional Kita Tidak Akan Memiliki Daya Dan Upaya Untuk Mencapai Cita-cita Kesatuan Umat Manusia Jadi Kalau Kita Tidak Merdeka Tidak Bebas Mengisi Diri Kita Sendiri Berarti Kita Masih Belum Beres Tidak Mungkin Punya Cita-cita Lebih Tinggi Termasuk Cita-cita Tertinggi Kesatuan Umat Manusia Patriotisme Nasionalisme Ini Kalimat-kalimat Luar biasa Yang Dulu Waktu Kita Sekolah Kita Percaya Sekali Kemudian Waktu Kita Agak Pinter Mulai Meragukan Termasuk Mahasiswa Masih Tanya Terus Jadi Ragu Sendiri Sampai Hari ini Belum Ketemu Jawabannya Kita Carikan Jawaban Dari Pak Cokro Oke Jadi Kalau Bahasa Yang Populer Kan Hubul Waton Nasionalisme Bukan Hubul Waton Hubul Waton Beda Lagi Jangan Dikanti Hubul Waton Winal Iman Oke Cinta Tanah Air Bukan Cinta Perempuan Oke Kalau Itu Tidak Usah Dilakukan Sudah Otomatis Terus Katanya Pak Cokro Dia Menegaskan Lagi Jangan Jangan Masih Ada Yang Ragu Islam Sepertujuh Bagian Rambut Pun Tidak Menghalangi Dan Merintangi Kemajuan Nasionalisme Yang Sejati Tetapi Sebaliknya Malah Memajukan Dia Nasionalisme Yang Dimajukan Oleh Islam Bukannya Eng Nasionalisme Maksudnya Nasionalisme Yang Sempit Dan Berbahaya Tetapi Yang Menuntun Kepada Sosialisme Berdasar Islam Ya Ini Sosialisme Yang Menghendaki Monohumanisme Persatuan Manusia Dikuasai Oleh Satu Yang Maha Kuasa Yaitu Allah Dengan Lantaran Hukum Hukum Yang Sudah Dipermaklumkan Kepada Putusannya Nabi Penutup Nabi Muhammad Jadi Ya Nasionalisme Itu Bahasa Kasari Tidak Islam Tidak Tidak Tabrakan Dengan Nasionalisme Allah Dan Rasulnya Al-Quran Dan Sunnah Hadisnya Sudah Banyak Yang Menunjukkan Itu Bahkan Kalimannya Islam Sepertujuh Bagian Rambut Pun Saya Itu kan Sering Ada istilah Rambut Dibelah Tujuh Itu kan Malah itu Sepertujuh Bagian Berarti kan Satu Rambut Dibagi Tujuh Sampai Segitunya Tidak Dia Tidak Bertabrakan Antara Agama Dengan Nasionalisme Bahkan Mendukung Memajukan Oke Jadi Itu Penegasannya Pak Cokro Bahwa Kita Cinta Tanah Air Itu Bukan Berarti Terus Tidak Cinta Islam Tapi Cinta Tanah Air Itu Salah Satu Bagian Manifestasi Cinta Kita Pada Islam Jadi Dia Tidak Tabrakan Meskipun Nanti Pak Cokro Di sini Di titik ini Ketika Dia bilang Dan Kalau Dikembangkan Terus Melahirkan Monohumanisme Dan Monoteisme Tadi Itu yang Orang Sering Menyebut Nanti Larinya Ke Pan Islamis Karena Pak Cokro Maunya Nanti Indonesia 90% Kalau Umat Islam Bersatu Sudah Kuat Nanti Umat Islam Di bagian Dunia Yang lain Sudah Satu Nasib Bersatu Lahirlah Kekilafan Islam Yang Luar Biasa Dalam Tanda Petik Kenapa Pak Cokro Maunya Begitu Karena Bayangannya Pak Cokro Dia Kan Husnudzur Islam Itu Rahmatan Lil'alamin Pasti Yang Ada Di Kepala Pak Cokro Bukan Versi ISIS Itu Atau Versi Yang Ngamuk Ngamuk Itu Jadi Yang Ada Di Kepala Pak Cokro Pasti Islam Ini Kalau Sukses Semua Dengan Ajaran Ajarannya Dan Konsisten Akan Lahir Benar Rahmatan Lil'alamin Itu Dan Yang Lain Tidak Usah Khawatir Yang Non Muslim Juga Tidak Usah Khawatir Aman Karena Dia Rahmat Tidak Tidak Akan Ada Pemaksaan Pemaksaan Tidak Akan Ada Kekerasan Kekerasan Karena Karakter Dasarnya Islam Terus Nah Karena Visinya Tadi Maka Pak Cokro Banyak Mengkritik Primordialisme Jawa Merasa Unggul Dengan Jawanya Merasa Bahwa Sesungguhnya Orang Jawa Itu Adalah Ras Yang Paling Unggul Di Muka Bumi Ini Hanya Saja Sekarang Sedang Tidak Unggul Ada Yang Begitu Atau Yang Sunda Merasa Dulu Peradaban Itu Dimulai Dari Sunda Indonesia Dulu Disebut Sunda Land Jadi Kita Yang Paling Unggul Atau Mungkin Sumatera Aceh Merasa Kalau Tidak Ada Aceh Indonesia Sudah Runtuh Sejak Dulu Atau Yang Sulawesi Merasa Itu Yang Dikritik Oleh Pak Cokro Primordialisme Kalau Mentalnya Masih Begini Jangan Mimpi Cita-cita Mulia Macem-macem Tadi Bisa Sukses Atau Itu Kan Zaman Dulu Begitu Logikanya Hari Ini Jawa Sumatera Madura Sunda Silahkan Kamu Ganti Dengan Parpol Juga Boleh Kamu Ganti Dengan Kelompok Ormas Juga Boleh Kamu Ganti Dengan Apapun Model Primordialisme Juga Boleh Kalau Bukan Berarti Orang Tidak Boleh Jadi Jawa Tidak Boleh Jadi Sunda Tapi Identifikasi Dirimu Harus Jelas Ketika Masuk Keranah Keindonesiaan Aku Indonesia Dulu Baru Aku Indonesia Yang Sunda Aku Indonesia Yang Jawa Aku Indonesia Yang Madura Disitulah Bineka Tunggal Ika Binekanya Ada Di Jawa Sunda Madura Ikanya Ada Di Indonesia Jalan Paling Simple Untuk Menjelaskan Bineka Tunggal Ika Pada Adikmu Anak SD Anak SMP Itu Kan Sering Bingung Bineka Tunggal Ika Macem Macem Tapi Kok Satu Macem Macem Itu Kan Harusnya Banyak Kok Satu Cara Paling Simple Itu Identitas Itu Kayak Dirimu Itu Kan Kamu Adik Mahasiswa Kan Macem Identitas Banyak Sebenarnya Kan Satu Banyak Tapi Satu Itulah Bineka Tunggal Ika Nah Banyak Orang Memperdebatkan Ini Sehingga Dianggapnya Aku yang Dosen Dengan Aku yang Bapak Dengan Aku yang Anak Dengan Aku yang Kakak Aku yang Adik Itu Hal Hal Yang Berbeda Padahal Hakikatnya Satu Oke Ini Kayak Ideologinya Teman-teman Agama Sebelah Yang Trinitas Itu Terinitas Itu Sosoknya Sama Menyebutnya Oknum Atau Agen Tapi Ada Level Dia Yang Tuhan Ada Level Yang Dia Manusia Sehingga Disebut Anak Tuhan Logikanya Semacam Dan Rumusannya Sotasoma Saya tidak tahu Kemarin Ada kitab Kecil Yang Hubungannya Sotasoma Kapan-kapan Kita Bedah Yang Bineka Tunggal Itu Arahnya Kesitu Orang Itu Ada Identitas Yang Mengumpulkan Ada Identitas Yang Memisahkan Manusia Ini Akan Damai Kalau Lebih Banyak Fokus Pada Identitas Yang Menyatukan Dan Biasanya Lebih Rumit Hidupnya Kalau Fokusnya Pada Identitas Yang Memisahkan Kalau Kamu Lebih Melihat Apa Bedaku Sama Dirimu Itu Biasanya Kita Susah Jadi Dekat Tapi Kalau Melihat Apa Samaku Dengan Dirimu Kita Bisa Lebih Dekat Pikiran Itu Kuncinya Disitu Sama Yang Lain Juga Begitu Saya Sering Bilang Bahwa Kamu Dapat Apa Itu Tergantung Pikiranmu Itulah Yang Kamu Dapat Contohnya Gini Kalau Kamu Nanggep Aku Sebagai Guru Kamu Dapat Manfaat Guru Dari Aku Kalau Kamu Nanggep Aku Sebagai Musuh Kamu Juga Dapat Manfaatnya Musuh Dari Aku Kalau Kamu Nanggep Aku Apa Manfaat Dari Situ Tergantung Dapat Manfaat Apa Sama Temenmu Misalnya Kalau Hanya Kamu Anggep Teman Ya Kamu Dapat Manfaat Pertemanan Dari Dia Tapi Kalau Kamu Anggep Dia Temanku Sekaligus Guruku Kamu Akan Dapat Manfaat Teman Dan Manfaat Guru Dari Dia Nah Indonesia Ini Banyak Orang Pikirannya Negatif Sehingga Rasanya Berat Sekali Untuk Bersatu Orang Melihat Yang lain Sebagai Musuh Maka Dari Saudara Sendiri Dia Dapat Manfaat Permusuhan Kapan Kapan Saya Menjelaskan Ini Mungkin Nanti Di Keindonesiaan Tentang Identitas Ini Sudah Diawali Oleh Pak Cokro Dengan Kritik Primordialisme Orang Susah Memisah Identifikasi Antara Dirinya Dengan Status Dirinya Yang lain Diri kita Ini kan Banyak Sekali Identitas Identitasnya Nah Banyak Orang Terjebak Primordialisme Ya Ini Sebenarnya Bisa Kamu Pelajari Tidak Cuma Kondusif Untuk Dunia Susi Untuk Dunia Pribadi Juga Penting Banyak Orang Yang Terjebak Oleh Citra Dirinya Sendiri Yang Ada Di Pikirannya Kamu kan Sering Merasa Saya Ini Anak Gaul Kamu Merasa Pokoknya Kemana Mana Orang Melihatmu Sebagai Anak Gaul Padahal Mungkin Yang Lain Melihatnya Tidak Begitu Tapi Rasamu Sebagai Anak Gaul Atau Rasamu Sebagai Anak Alim Atau Rasamu Saya Itu Mahasiswa Aktivis Padahal Mungkin Yang Lain Melihatnya Tidak Begitu Itu Terjebak Oleh Citra Diri Termasuk Yang Suku Tadi Termasuk Yang Ormas Tadi Dan Lain Sebagainya Terus Isu Terakhir Yang Saya Angkat Pendidikan Pak Cokro Banyak Mengkritik Nanti Ada Yang Istilah Jahiliah Modern Saya Tidak Tau Masih Laku Jahiliah Modern Kalau Mau Bikin Yang Baru Boleh Jahiliah Post Modern Jadi Pak Cokro Ini Sebenarnya Dia Memprihatinkan Sistem Pendidikan Dari Sini Nanti Lahir Yayasan Beberapa Yayasan Pendidikan Yang Afiliasinya Ke Pak Cokro Termasuk Di Jogja Kan Ada Sampai Universitas Segala Cokro Amin Nott Ya Ada Yang Alumni Sana Oke Jadi Yaitu Kalimat Kegelisahannya Di Kota Kota Besar Tampak Kerusahaan Moral Dan Seterusnya Itu Ada Kalimat Pelajuran Segala Dan Macem Jadi Moralnya Rusak Sebabnya Apa Karena Anak Anak Muda Tidak Dilatih Mengendalikan Dirinya Kita Bisa Bisa Nyebab Itu Sejak Dilatih Untuk Mewujudkan Keinginan Melampiaskan Hasrat Ya Tidak Keliru Tapi Kalau Tidak Diimbangi Ajaran Mengendalikan Diri Ajaran Mengendalikan Jiwa Ini Bisa Merusak Mentalnya Anak Dilatih Bermimpi Bercita Cita Melampiaskan Keinginan Tapi Tidak Dilatih Mengendalikan Diri Sejak Awal Itu Di Antara Kegelisahannya Pak Cokro Sehingga Zaman Itu Menurut Pak Cokro Melahirkan Jahiliah Modern Jadi Anak Muda Cowok Cewek Sudah Berdua Dua Zaman Dulu Berdua Dua Sudah Mengerikan Di Jalan Berdua Sekarang kan Jalan Jalan Berdua Paling Masuk Kamar Jadi Tidak Terlalu Mengerikan Lagi Kalau Dulu Tidak Boleh Jalan Jalan Boncengan Tidak Boleh Sekarang Biar Aman Semuanya Dikasih Istilah Sari Sehingga Kalau Sudah Sari Tidak Apa-apa Saya Kemarin Ada Yang Bilang Bahwa Di Puncak Di Bogor Itu Ada Istilah Baru Namanya Prostitusi Sariah Dia mau nikah Lagi Sama Yang Lain Itu Sariah Jadi Kemasannya Lebih Sariah Tapi Sebenarnya Karakternya Masih Jahiliah Coba Kalau Kamu Jeli Coba Cari Banyak Hal Sekarang Yang Kemasannya Sangat Sariah Tapi Sebenarnya Hakikatnya Masih Jahiliah Oke Jahiliah Modern Pak Pak Jokro Mau Nyambuk Pendidikan Karakter Jangan Salah Sekarang Kita Ribut Pendidikan Karakter Puluhan Tahun Yang Lalu Pak Jokro Sudah Menyebut Itu Lebih Penting Kalimatnya Bagus Saya Potong Agak Panjang Kalau Ada Orang Islam Mendirikan Sekolah Atau Madrasah Tinggi Pertengahan Atau Rendah Dengan Cuma Memberi Ganjaran Memberi Pengajaran Untuk Kepandaian Akal Saja Tetapi Dalam Hatinya Anak-anak Tidak Ditanamkan Benih Kemerdekaan Dan Benih Demokrasi Yang Menjadi Tanda Kebesaran Dan Tanda Perbedaannya Umat Islam Besar Pada Zaman Dulu Itu Dan Di Dalam Hatinya Anak-anak Tidak Pula Ditanamkan Benihnya Keberanian Yang Luhur Keikhlasan Hati Kesetiaan Dan Kecintaan Kepada Barang Yang Benar Yang Telah Menjadi Tabiatnya Pergaulan Hidup Islam Bersama Pada Zaman Dulu Dan Murid-murid Juga Tidak Diberi Diberi Pengajaran Yang Mendidik Kebatinan Yang Halus Keutamaan Budi Dan Kebaikan Perangai Yang Dulu Telah Membuat Orang Arab Penduduk Lautan Pasir Menjadi Bangsa Tuan Yang Halus Adat Lembaganya Dan Menjadi Tukang Menanam Keadaban Dan Kesopanan Dan Juga Di Dalam Hatinya Murid-murid Tidak Ditanam Bijinya Penghidupan Yang Soleh Dan Sederhana Sebagai Dulu Sudah Menjadikan Masyur Namanya Umat Islam Sekolah Sekolah Yang Hanya Memberi Kepandayan Yang Dingin Tidak Hidup Dan Akhirnya Hanya Menuntun Kepada Materialisme Sekolah Sekolah Yang Demikian Itu Bagi Umat Islam Lebih Baik Tidak Ada Saja Ngapain Cuma Ngerusak Generasi Nambah Nambah Beban Agama Dan Negara Meskipun Pakai Label Sekolah Unggulan Sekolah Internasional Sekolah Terpadu Semacam Macam Harus Ada Unsur Unsur Itu Yang Lengkap Itu Tanggung Jawab Bangsa Ini Kalau Nggak Generasi Kita Hancur Ini Sudah Diingatkan Sejak Dulu Cuma Semakin Kesini Pendidikan Semakin Materialistik Semakin Pragmatis Orang Sejak Anaknya TK Ketika Anak Disekolahkan Yang ada Di Kepalanya Orang Tuanya Rencana Rencana Yang Sifatnya Materi Besok Anak Ini Jadi Apa Biar Dia Kaya Harus Sekolah Apa Saja Biar Dia Karirnya Sukses Harus Lewat Jalur Apa Saja Itu Diakui Atau Tidak Termasuk Saya Juga Gitu Mikirnya Kadang Kadang Ya kan Jadi Ini Tanggung jawab Bareng-bareng Ya besok Anakmulah Coba Kasih Bekal Yang Lebih Lengkap Cuma Untuk Bisa Bisa Bekal Yang Lengkap Bapaknya Harus Lengkap Dulu Ya Kalau Orang Tuanya Tidak Lengkap Ya Gimana Kasih Bekal Yang Lengkap Sama Anak Anaknya Oke Ini Pesan Amanatnya Pak Cokro Di Jogja Jangan Salah Pak Cokro Itu Makamnya Di Jogja Meskipun Dia Lahirnya Di Madiun Ada yang Bilang Ponorogo Hidupnya Banyak Di Surabaya Termasuk Waktu Punya Kos-Kosan Dan Toko-toko Besar Kos Disitu Nanti Meninggalnya Di Taman Makan Pahlawan Kuncen Kalau Ada Yang Mau Kesana Siara Boleh Ya kan Keturunannya Masih Exis Masih Ada Yayasannya Juga Beberapa Punya Lembaga Sendiri Atas Nama Pak Cokro Yang Paling Terkenal Di Antara Keturunannya Adalah Istrinya Ahmad Dhani Mbak Maya Estianti Itu Cicitnya Jadi Cicit itu Anaknya Cucu Kalau Bahasa Indonesia Cuma Sampai Cicit Kalau Jawa Bisa Sampai Panjang Sampai 13 Masih Ada Istilahnya Kalau Indonesia Kan Tidak Ada Paling Cicit Nanti Semakin Panjang Anaknya Cicit Sampai Cicit Cicit Terus Sampai Bawah Tidak Ada Istilahnya Lagi Sudah Paling Panjang Oke Katanya Pak Cokro Gini Nasihatnya Anak Anak Semuanya Kalau Kamu Sudah Dapat Pendidikan Islam Dan Kalau Kamu Sudah Sama Dewasa Ditaktirkan Allah Yang Mahaluhur Kamu Dijadikan Orang Tani Tentu Kamu Bisa Mengerjakan Pertanian Secara Islam Kalau Kamu Ditaktirkan Menjadi Sodagar Jadilah Sodagar Secara Islam Kalau Kamu Ditaktirkan Menjadi Prajurit Jadilah Prajurit Menurut Islam Dan Kalau Kamu Ditaktirkan Menjadi Senopati Jadilah Senopati Secara Perintah Islam Hingga Dunia Diatur Sesuai Dengan Azaz Islam Ini kan Cerdas Jadi Kalau Pengen Dunia Ini Baunya Islam Sesuai Dengan Visi Islam Caranya Gampang Setiap Muslim Jalankan Ajaran Islam Dan Semangat Islam Sesuai Bidangnya Masing-masing Sudah Otomatis Yang Jadi Pemimpin Pimpinlah Dengan Semangat Dengan Visi Dengan Karakter Islam Yang Jadi Dosen Mengajarlah Dengan Semangat Dengan Visi Dengan Karakter Islam Yang Jadi Petani Bertanilah Dengan Semangat Dengan Visi Dengan Karakter Islam Otomatis Peradaban Kita Akan Jadi Peradaban Yang Coraknya Islam Tanpa Harus Teriak Teriak Maksa Maksa Apalagi Dengan Kekerasan Pada Orang Lain Yang Kita Anggap Tidak Islam Jadi Sebelum Teriak Teriak Kesini Dulu Saya Sudah Islam Apa Belum Dicermati Dulu Kalau Sudah Islam Jalankan Keislaman Itu Otomatis Kita Mewarnai Dunia Ini Dengan Islam Dan Itu Empat Standar Pendidikan Ini Kalau Zaman Pak Cokro Ini Dijadikan Dasarnya Kulikulum Kalau Hari Ini Miliknya Dikti Itu Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kalau Pak Cokro Tidak Sampai Sedetail Itu Cuma Diarahkan Visinya Jadi Selain Keahlian Formal Harusnya Menurut Pak Cokro Zaman Itu Anak Didik Ditanamkan Benih Kemerdekaan Dan Benih Demokrasi Kemudian Benih Keberanian Yang Luhur Keikhlasan Dan Seterusnya Benih Peri Kebatinan Kemudian Benih Kehidupan Yang Soleh Jadi Empat Ini Dipecah Dari Kalimat Panjang Tadi Standarnya Ini Kalau Ingin Bikin Pendidikan Yang Berkualitas Oke Ini Materi Bonus Saya baru Baca Berapa Hari Yang Lalu Dari Buku Ada Buku Yang Judulnya Cokro Amin Hidup Dan Perjuangan Wawancara Pada Putra-putranya Keturunannya Ada Pak Anwar Yang Mengalami Jadi Itu Nasihat Apa Yang Diberikan Pak Cokro Pada Anak Anak Itu Kelihatannya Simple Tapi Rahasianya Luar Biasa Kelihatannya Sangat Sederhana Tapi Jangan Salah Menjalankannya Tidak Gampang Yang Pertama Apa Leren Nomangan Sat Durung Nge Warag Ada Hadisnya Dan Memang Ada Rahasianya Tidak Gampang Orang Berhenti Makan Sebelum Kenyang Apalagi Makanannya Belum Habis Kadang Sudah Habis Nambah Lagi Khususnya Kalau Pas ada Yang Raktir Gratis Apalagi Ada Acara Mantenan Yang Ada Kubuk Sana Kubuk Sini Sebelum Rata Semua Tantang Keluar Kita Selalu Begitu Latihan Di antara Latihan Menaklukkan Nafsu Itu yang Paling Simpel Berhenti Makan Sebelum Kenyang Jangan Dituntaskan Kebahagiaan Mu Sisakan Dikit Itu Lebih Menarik Sesuatu Itu Kalau Sudah Tuntas Menariknya Ilang Makanya Pacaran Itu Jangan Sering-sering Nanti Tidak Ada Kangen Lebih Romantis Kalau Ada Kangen Jadi Kalau Pacarmu Bulet Di Sekeliling Mesti Bosen Suruh Pergi Pergi Kemana Dalilnya Apa Leren Nomangan Sak Durungi Warag Kalau Sudah Kenyang Apalagi Kekenangan Tidak Enak Oh Itu Latihan Menyapai Hawa Nafsu Jadi Istilahnya Simple Leren Romangan Sak Durung Warag Yang Kedua Ini Yang Mungkin Agak Tips And Trick Gunakan Lima Menit Setiap Malam Untuk Membulatkan Pikiran Kalau Agama Ini Tafakur Hidup Kita Itu Seharian Kebanyakan Ngalor Ngidul Mikir Kita Cuma Tidak Jelas Yang Difikir Apa Hasilnya Apa Kalau Ada Waktu Sebelum Tidur Yuk Direnungi Seharian Ngapain Ada Manfaat Apa Yang Kamu Ambil Ada Kesiasian Apa Yang Kamu Lakukan Lima Menit Aja Waktumu Kamu Gunakan Apa Itu Setiap Malam Kalau Mau Sarannya Pak Cokro Jadi Gunakan Waktu Lima Menit Setiap Malam Untuk Membulatkan Pikiran Membulatkan Pikiran Ini Menenteramkan Menegaskan Tidak Lagi Ngelambiar Kalau Ngedul Karena Kalau Pas Gini Santai Santai Kemana Mana Pikiran Macem-macem Yang Masuk Yang Dipikir Juga Macem-macem Ayo Dibulatkan Sebelum Tidur Hidupnya Semakin Bermanfaat Terus Yang Terakhir Ini Luar Biasa Bentuknya Pertanyaan Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Bersih Sebelum Wudhu Itu Luar Biasa Karena Menjawabnya Harus Agak Filosofis Karena Kita Ngertinya Namanya Wudhu Itu kan Membersihkan Itu pun Hadas yang Kecil Belum Yang Besar Jadi Maunya Pak Jokro Apalih Wudhu Itu kan Sebelum Kita Sholat Maksudnya Apa Kalau Bisa Sebelum Sholat Itu Kita Sudah Bersih Karena Kita Mau Ngadep Ke Allah Jangan Bawa Macem-macem Bersihkan Diri Kita Dari Kotoran Apa Saja Kotoran Pikiran Kotoran Perilaku Kotoran Memori Kotoran Kenangan Bersihkan Baru Kita Wudhu Terus Sholat Itu Lebih Terasa Manfaatnya Sholat Kemarin Waktu kita Ngomong Sholat Tapi Kalau Sambil Sholat Segala Kotoran Segala Sampah Pikiran Sampah Angen Sampah Masalah Kita Bawa Insyaallah Yang Sholat Cuma Fisik Batinnya Pasti Tidak Ikut Sholat Karena Sambil Sholat Pikiran Kita Kemana Mana Bahkan Yang Tidak Penting Tidak Penting Sekalipun Ikut Masuk Sambil Sholat Ada Cecek Lewat Cecek Itu Jatuh Ke Sini Gawat Jadi Pikiran Kita Itu Makhluk Yang Sangat Mudah Berubah Sangat Mudah Terpengaruh Sangat Rentan Maka Ada Baiknya Sebelum Muduh Kita Sudah Bersih Sehingga Waktu Kita Menghadap Ke Allah Itu Lebih Bisa Terasa Lebih Bisa Ada Manfaatnya Jadi Itu Tiga Nasihat Yang Luar Biasa Menurut Saya Nilai Filosofis Meskipun Tidak Diambil Filosofis Pun Dilaksanakan Saja Juga Bagus Oke Itu Ada Beberapa Kutipan Yang Menurut Saya Bagus Yang Putih Itu Kalimat Yang Bikin Soekarno Terobsesi Luar Biasa Nanti Ceritanya Setelah Dikasih Kalimat Itu Tiap Malam Soekarno Latihan Orasi Sampai Diketawain Sama Teman-temannya Kartos Suwiryo Diketawain Sama Muso Semakun Dan Kawan-kawan Jadi Kalau Pengen Jadi Orang Besar Tanya Cokro Aminoto Bila Kalian Ingin Jadi Pemimpin Besar Menulislah Seperti Wartawan Dan Bicaralah Seperti Orator Yang Latihan Yang Suka Demo Mesti Solah Jadi Orator Jangan Dibalik Menulis Seperti Orator Terus Bicara Seperti Wartawan Itu Rusak Nanti Jadi Latihan Wartawan Kalau Nulis Runtut Cuma Kalau Itu Jadi Gayanya Orator Kayak Wartawan Rusak Nanti Tidak Tertarik Orang Yang Mendengarkan Orasimu Jadi Nulisnya Yang Kayak Wartawan Kemudian Ngomongnya Yang Kayak Orator Terus Menurut Saya Yang Kanan Itu Bagus Jangan Kita Hancurkan Semua Ini Dengan Kekerasan Sekalipun Kita Punya Kekuatan Apapun Yang Namanya Kekerasan Pasti Merusak Jadi Meskipun Kita Bisa Tapi Kalau Bisa Jangan Yang Jenis Jahat Dan Merusak Terus Ya Kalau Itu Tadi Yang Kritiknya Pada Kalmak Kita Orang Islam Tidak Boleh Dan Tidak Dapat Menerima Segenap Pelajaran Kalmak Karena Historis Materialism Itu Mungkir Pada Allah Dan Bertuhankan Pada Benda Tadi Sudah Dijelaskan Di Depan Oke Itu Pak Cokro Jadi Malam Ini Kita Semoga Sudah Sedikit Banyak Bisa Merabah Seperti Apa Gagasan Gagasan Pak Cokro Selain Perjuangannya Seperti Antara Lain Yang Ada Dalam Film Oke Minggu Depan Kita Ketemu Dengan Tan Malaka Ada Yang Bilang Dia Di Antara Muridnya Pak Cokro Meskipun Wawasannya Jauh Lebih Provokatif Dibandingkan Pak Cokro Dengan Kisahnya Sendiri Dan Narasinya Sendiri Oke Saya Akhiri Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muafiq Wallahualam Bisowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jauh